Pendekar jembel jilid 4. Dalam pada itu mereka sudah tiba sampai di suatu ujung tebing, di bawahnya ada sebuah kolam yang dalam, berdiri di tepi tebing itu si susing berkata, aku tidak mampu menghancurkan genta ini, tapi aku dapat membuatnya lenyap dan takkan diperoleh orang. Habis berkata ia terus saja melemparkan genta raksasa itu. Belum, air kolam munkrat bergelombang. Air mati bergelombang, selesai sudah, puaslah aku katanya tertawa. Sejak kini di dunia ini hanya kau sendiri yang tahu ilmu berbisatianmu kau, sudah tentu kau merasa puas jengek Tio Kliu. Mendadak wajah orang itu berubah serius, katanya, Lote, apakah kau sangka aku adalah manusia yang serakah? Seuntai mutiara yang kucuri ini tiada dapat kumanfaatkan, silakan kau menerimanya. Hah, sungguh aneh, seru Tio Kliu. Untuk membuktikan kau tidak serakah apa mesti aku yang disuruh serakah? Mutiara ini jika aku mau sudah sejak tadi kuambil. Aku sudah menyatakan sekali kali takkan hitam makan hitam, agaknya kau terlampau memandang enteng padaku. Kau telah salah memahami maksudku, Lote, kata Susing itu. Kau tidak tahu jika mutiara ini berada padaku akan menimbulkan bencana malah, maka lebih baik ku berikan padamu saja. Kalau benda itu dapat mendatangkan bencana, kau lebih-lebih tidak pantas kau membuat celaka padaku jengek Tio Kliu. Susing itu mengerut kening seperti ada sesuatu yang sukar diterangkan kepada Kim Tio Kliu. Selang sejenak barulah ia menghela nafas dan berkata, kau tidak mau, aku pun tidak dapat mengaksa. Begini saja, boleh kau ambil dan diserahkan kepada Kang Tai Hiap, bukan mustahil beliau akan dapat memanfaatkannya. Kim Tio Kliu tambah tidak senang, jengeknya pula, masakah Kang Tai Hiap mau menerima benda tak halal demikian? Air muka Susing itu berubah, mendadak ia bergelak tertawa, hahaha, benda tidak halal. Ya, memang benar juga. Jika kalian toh tidak mau menerimanya, bila ditinggalkan hanya akan merupakan bibit bencana, aku tak bisa mempertahankan barang ini, juga sekali-kali tak boleh diperoleh orang jahat. Habis berkata ia terus meremas putus tali untayan mutiara itu dan ditebarkan ke tengah kolam, seketika biji-biji mutiara yang besar itu sama tenggelam ke dalam kolam dan menimbulkan buih yang kecil-kecil, dalam sekejap saja permukaan kolam itu kembali tenang lagi. Walaupun tidak kepingin memiliki mutiara yang tiada ternilai itu, tapi terhadap tindakan si Susing yang tak terduga-duga itu mau tak mau Kim Tio Kliu menjadi tercengang, katanya tanpa terasa, ah, sayang, sayang. Kau toh sudah tidak mau, mengapa mesti disayangkan lagi ejar si Susing? Setelah kubuang seluruhnya ada lebih baik daripada diperoleh orang jahat dan digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Diam-diam Kim Tio Kliu merasa tindak tanduk si Susing benar-benar sukar dirabah. Semula ia menyangka jiwa si Susing itu tidak sehat karena telah mencuri belajar ilmu beracuntian Mokau, tapi sekarang ia rela membuang seuntai mutiara mestika yang tak ternilai itu, hal demikian sekali-kali tak mungkin diperbuat oleh sembarang orang. Maka ia lantas bertanya, ucapan saudara rasanya mengandung arti tertentu. Entah dari mana kati asal usul mutiara tadi, mengapa saudara mengatakannya akan merupakan bibit bencana di kemudian hari? Bicara tentang untayan mutiara tadi mesti menyangkut suatu urusan rahasia, kata Susing itu. Kim Tio Kliu mengerut kening, selanya, jika menyangkut urusan rahasia lebih baik jangan diceritakan saja. Terhadap orang lain tentu takkan ku ceritakan, tapi laute adalah sahabat baik yang tak hiap, maka tiada halangannya ku katakan. Jadi aku sendiri yang suka bercerita apakah kau mau dengar atau tidak boleh terserah padamu. Baiklah, jika kau mau bercerita terpaksa aku akan mendengarkan. Apakah kau tahu di dunia kangowada liok hap pang tanya si Susing? Liok hap pang? Tidak tahu sahut tiok liu? Supetul, pangcu dari liok hap pang itu sangat terkenal di dunia kangow, masakah kau tidak pernah mendengar namanya? Selamanya aku tidak suka bersanak dengan orang-orang ternama juga tidak suka mencari tahu urusan orang lain. Maka aku tidak kenal namanya. Susing itu menjadi heran, pikirnya jika pengemis cilik ini, mengaku sebagai sahabat karib Kang Hei Tian seharusnya dia M.M.N. seorang tokoh tertentu, mengapa dia mengatakan tidak perpah mendengar nama supek tu? Padahal bicara tentang tokoh bulim yang ternama, nama tokoh pertama justru adalah Kang Kai Hiap, mengapa dia bilang tidak suka kepada orang ternama? If benar-benar terlalu dia. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Kim Tiok Liu baru saja pulang dari lautan sana terhadap tokoh-tokoh bulim di daerah Tionggoan memang kurang paham. Yang diketahui hanya para sahabat ayahnya dahulu, liok hap pang adalah suatu perkumpulan yang baru saja berkembang dan terkenal, dengan sendirinya Kim Tiok Liu tidak tahu menahu. Kang Hei Tian sendiri sudah tentu tahu nama supek tu dengan liok hap pangnya tapi dia cuma berkumpul satu hari dengan Kim Tiok Liu dan banyak urusan pening yang harus dibicarakan, dengan sendirinya soal liok hap pang segala tidak sempat diceritakan oleh Kang Hei Rian. Biarpun si Susing salah paham dan merasa kurang puas atas jawaban Kim Tiok Liu tadi, tapi ia masih terus melanjutkan, untayan mutiara mestika tadi adalah benda yang diperoleh supek tu dengan susah payah, maksud tujuannya benda ini akan digunakan untuk memikat golongan yang berpangkat dan berkuasa. Dari mana kau tahu tanya Tiok Liu? Eh, ya aku pun belum mengetahui namamu. Chai Hashili dan bernama Tun. Aku adalah seorang jurutulis supek tu. Oh, kiranya demikian. Makanya kau sengaja mencuri mutiara mestika ini untuk merintangi maksud tujuannya itu. Tindakanku ini sebenarnya juga karena aku merasa sayang kepada supek tu, pula untuk mencegah pertambahan musuh di antara sesama orang bulem. Tetapi, ai, supek tuju ternyata tidak dapat memahami maksud baikku, sebaliknya dia hendak membinasakan aku, terpaksa aku harus kabur dan bersembunyi ke sana sini. Oh, kiranya demikian, kata Tiok Liu dengan hambar, ia setengah percaya setengah tidak. Ia pikir segala urusan tentu akan bisa jelas, bila mana nanti ditanyakan kepada Kang Suheng. Rupanya si Susing dapat merabai si hati Kim Tiok Liu, segera ia berkata pula biarpun Chai He Buronan dikanggung, tapi juga tidak perlu mohon belas kasehan orang. Secara kebetulan Kim Xiao Hiap bertemu dengan aku dan sudi menolong aku satu kali, bagi Kim Xiao Hiap hal ini hanya secara kebetulan saja, tapi bagiku benar-benar merupakan budi yang tak terlupakan. Sekarang masakah aku berani merecoki Kim Xiao Hiap lagi dengan urusan lain? Baiklah, biar kemohon diri saja, semoga berjumpa pula. Kim Tiok Liu berbaik tidak enak mendengar ucapan orang tapi orang sudah tegas menyatakan tidak ingin bantuannya lagi jika sekarang dirinya menyatakan bersedia membantu mungkin malah akan dianggap orang sebagai suatu penghinaan. Terpikir demikian maka Kim Tiok Liu tidak mencegah kepergian susing itu. Untuk sejenak Kim Tiok Liu tertegun, seakan kehilangan sesuatu, pikirnya, tampaknya dia ada maksud mengikat persahabatan dengan aku, tapi sayang aku yang telah mengecewakan maksud baiknya. Dia mengatakan Liu Kha Pang dan Su Pek Tu sangat terkenal, jika demikian dengan mudah aku akan dapat mencari tahu kepada para paman sahabat ayah. Begitulah ia lantas meninggalkan Chi Le San dan menuju ke Kang Soh untuk menyambangi teman lama ayahnya. Orang pertama yang dia tuju adalah Tan Tian Yi. Tan Tian Yi adalah keturunan bangsawan yang pernah menjadi duta di Tibet. Kang Lam, ayah Kang Hei Tian, pernah jadi kacung Tian Yi dan kemudian saling mengangkat saudara pula. Hubungan Kim Sii dengan Tian Yi tidak kurang karibnya seperti persahabatannya dengan Kang Lam dan Tiong Yi Ang Toh. Rumah Tan Tian Yi terletak kira-kira ratusan li di luar Kosoh Ciu, kampung itu dekat Tai Oh, yaitu Danau Raya yang gak indah pemandangannya. Sampai di tempat kediaman Tan Tian Yi itu hari sudah kat maghrib, Tio Kliu ingat cerita ayahnya bahwa pamantan adalah keluarga berpangkat, walaupun Tian Yi sendiri tidak pernah menjabat sesuatu pangkat dan telah menjadi orang Bu Im, tapi adat istiadat lama masih tetap diutamakan oleh Tian. Maka Tio Kliu tidak berani semigrono lagi kepada kaum tua, membeli satu setel pakaian di kota dan memangkas pula raminnya. Habis berdendan barulah ia menuju rumah Tan Tian Yi. Sementara itu hari sudah malam. Ia mondar-mandir dulu di depan rumah, pikirnya. Jika mengetuk pintu mohon bertemu tentu akan banyak makan waktu. Kira demikian tentu akan mengejutkan tetangga sekitarnya. Bagaiku tidak menjadi soal, tapi mungkin hal ini tidak dikehendaki oleh Tan Siok Siok. Biarlah aku masuk dulu ke dalam dan urusan belakang. Hendaklah maklum, dahulu Kim Siih pernah menjadi buronan kerajaan, meski sudah lebih dari 20 tahun Kim Siih mengasingkan diri, tapi perkaranya masih belum digugurkan. Sebab itulah Kim Tio Kliu khawatir Tan Tian Yi merasa segan bila mendadak kedatangan tamu dan mungkin akan menimbulkan curiga tetangga. Segera Kim Tio Kliu mengeluarkan ginkangnya yang tinggi dan melompat ke dalam pekarangan rumah. Pikirnya, biar aku membuat kaget mereka, baru nanti aku minta maaf. Kukiratan Siok Siok juga takkan marah padaku. Dengan enteng sekali Kim Tio Kliu melayang lewat pagar tembok tanpa menimbulkan suatu suara, ia mengira Tan Tian Yi dan istrinya pasti tidak tahu akan kedatangannya. Belum lagi kaki Kim Tio Kliu menyentuh tanah, sekonyong-konyong terdengar suara mencicit beberapa kali, entah benda macam apakah senjata rahasia itu, tampaknya bundar dan sebesar mutiara, mengkilat pula dalam kegelapan, bintik-bintik putih terus berhamburan ke arahnya. Lekas Tiok Kliu memukulkan sebelah telapak tangannya. Butir-butir senjata rahasia yang mirip mutiara itu mendadak pecah dan menyebarkan hawa dingin, tanpa merasa Kim Tiok Kliu sampai menggigil, keruan ia terkejut. Yang menyerang dengan senjata rahasia itu adalah Ye U Peng, istri Tian Yi. Senjata rahasia itu bernama Pengpok Sintan, peluru sakti inti S, yaitu inti sari batu S yang digali dan gunung S sehingga senjata rahasia ini benar-benar hebat dan tiada tandingannya. Dahulu waktu Ye U Peng menjadi dayang istana S, Pengcoan Tian Li telah memberikan ratusan butir Pengpok Sintan tersebut. Sekarang dia masih ada sisa tahun 1930-an butir dan sudah lama tidak digunakan. Jika Kim Tiok Kliu terkejut, sebaliknya Ye U Peng juga tidak kurang kagetnya. Ia pikir penjahat cilik ini mampu menahan hawa dingin peluruku, ini menandakan kepandainya tidak boleh dipandang ringan. Diam-diam Kim Tiok Kliu mengerahkan lewakangnya untuk memusnahkan hawa dingin dan menusuk tulang tadi sehingga seketika tidak dapat membuka suara. Dalam pada itu dengan cepai Ye U Peng memburu maju dengan tusukan pedangnya. Bangsal cilik Liok Hapang, memangnya kami hendak mencari kalian untuk membuat perhitungan, kebetulan kau datang lebih dulu demikian dan peratnya. Melihat serangan yang lihai itu, terpaksa Kim Tiok Kliu mengerahkan lewakang yang tinggi, jarinya mencentik, kering, pedang Ye U Peng itu diselentik pergi, karena tenaga dalamnya kalah kuat, Ye U Peng sampai tergentak mundur dua tiga tindak. Bangsat cilik jangan berlagak bentak Tian Ih, sekaligus ia pun menusuk tiga kali ke tempat berbahaya di tubuh Kim Tiok Kliu. Ia khawatir istrinya dicelakai sehingga terpaksa menggunakan jurus-jurus serangan mematikan. Kekuatan Tian Ih jauh lebih hebat dari istrinya, Kim Tiok Kliu tak berani menjentik pula dengan tenaga jari, terpaksa ia menggunakan Tian Lopo Hoat dan dengan gesit. Menghindarkan dua kali serangan, ketika serangan ketiga Tian Ih tiba pula, Kim Tiok Kliu lantas mengebas dengan lengan bajunya. Brett, sebagian lengan bajunya terpapas oleh pedang Tian Ih, tapi pedang Tian Ih juga kena dikebas ke samping. Alangkah heran dan kejutnya Tian Ih. Siapakah kau tanyanya dengan pedang siap melintang di dada? Buat apa ditanya lagi, selain orang Liu Khat Pang siapa lagi yang berani main gila kepada kita selah Ye U Peng? Tampaknya bukan, ujar Tian Ih. Hi, lekas kau mengaku terus terang. Apakah kau orang suruhan supek tu? Ubun-ubun kepala Kim Tiok Kliu menguapkan kabut putih yang tipis, kini ia telah dapat memunahkan seluruh hawa dingin sang meresap ke dalam tubuhnya tadi. Maka sambil bergelak tertawa dapatlah ia bicara, Tan Siok Siok, cincinku ini rasanya kau dapat mengenalnya bukan? Siotit bernama Kim Tiok Kliu dan sengaja datang menyambangi Tan Siok Siok, Terimalah hormatku ini. Cincin yang dipakai Kim Tiok Kliu adalah buatan dari panah kemalah tinggalan Kyao Pak Beng yang telah dirombak. Cincin ini seluruhnya ada tiga bentuk, yang satu telah diberikan Kang Hei Tian, sebuah lagi diberikan kepada orang yang harus ditemui oleh Kang Hei Tian di Kota Reja pada hari Cap Gaumah nanti dan sebentuk lagi diberikan kepada putranya sendiri, yakni Kim Tiok Kliu. Memangnya Tian I sudah sangsi ketika melihat Tiok Kliu mengeluarkan Tian Lopo Hoa tadi, sekarang setelah memperhatikan cincin kemalah yang diperlihatkan, seketika pahamlah dia, sungguh girangnya tak terhingga, serunya, ayahmu adalah Kim Siih, Kim Tai Hiap. Siau Tit memang diperintahkan ayah agar datang kemari menyambangi Tan Siok Siok, kata Tiok Kliu. Hayah, mengapa tidak kau katakan sejak tadi sehingga kita sampai salah paham, seru Ye Upeng sambil mendekati mereka. Diam-diam Tiok Kliu berkata di dalam hati, begitu datang kau lantas menyerang aku, dari mana aku sempat bicara padamu. Segera ia pun memberi hormat dan berkata, Siau Tit kualir mengganggu sehingga tidak mohon bertemu melalui pintu, pantas paman dan Bibi salah sangka. Entah mengapa Bibi mengira Siau Tit adalah orang Liu Ahapang? Hal ini terlalu panjang untuk diceritakan, marilah kita bicara di dalam saja, sahut Ye Upeng tertawa. Eh, apakah ayah bundamu baik-baik saja? Berkat doa restu Bibi, mereka baik-baik semua, sahut Kim Tiok Liu. A.I., dalam sekejap 20 tahun sudah berlalu, kita sudah tua semua, ujar Tian Ih dengan gegetun. Sungguh tidak nyana hari ini masih sempat melihat putra sahabat lama. Lalu Tian Ih membawa Kim Tiok Liu ke kamar tulisnya setelah mengambil tempat duduk masing-masing, kemudian ia berkata, Liu Ahapang adalah suatu perkumpulan rahasia yang baru beberapa tahun berkembang di dunia Kangou. Pangcu mereka bernama Supek Tu, konon ilmu silatnya sangat tinggi, tapi aku sendiri belum pernah bertemu. Sebab apakah Liu Ahapang hendak merecoki tan syok-syok tanya Tiok Liu? Mestinya aku dan mereka tidak punya sangkut laut apa-apa, tutur Tian Ih. Soalnya anakku yang telah bertengkar dengan orang mereka. Anak kami yang bernama Tan Kong Chiao, sambung Ye Upeng. Beberapa tahun yang lalu ia sudah mulai berkelana, paling akhir lantaran berurusan dengan Liu Ahapang, dia pernah pulang satu kali. Sayang kau terlambat datang, dia. Baru saja berangkat lagi kemarin. Sebab itulah ketika kau mondar-mandir di depan rumah tadi, kami menyangka kau adalah orang Liu Ahapang. Bulan yang lalu di jalanan Eepak, Kong Chiao memergoki ferang orang Liu Ahapang membegal suatu rombongan pedapang obat-obatan, demikian Tan Tian Ih melanjutkan. Karena membela keadilan, Kong Chiao membunuh dua anak buah Liu Ahapang. Tapi di antara mereka ada seorang hwasyu yang berkepandaian tinggi, dia kena dilukai oleh pedang Kong Chiao, sebaliknya Kong Chiao juga kena sebuah tau keting, senjata rahasia paku, dan pulang kemari merawat lukanya selama beberapa hari. Begitulah terjalinnya permusuhan dengan Liu Ahapang. Jika demikian, Liu Ahapang itu jelas adalah kaum bandit, tentunya supek, itu juga seorang iblis jahat, ujar Tio Kliu. Supek itu pandai berpura-pura, semula dia mendapat ta'ama baik, siapa tahu diam-diam dia berbuat macam-macam kelihatan, kata Tian Ih. Cuma kejahatannya baru setahun terakhir ini diketahui oleh kaum pendekar Kang Ngau, maka sebegitu jauh masih belum diadakan penumpasan kepada mereka. Kabarnya supek itu bermaksud memikat kaum pembesar dan mengabdikan diri kepada kerajaan, apakah benar perkara mitanya Tio Kliu? Oh, kiranya kau pun mendengar berita demikian, sahutian Ih. Tanggal 10 bulan depan adalah hari ulang tahun ke-60 dari Tai Lui Chong Kuan, kepala urusan umum kerajaan, Seth Ho Ting, kabarnya supek, Tzu akan datang sendiri mengaturkan selamat kepadanya, bahkan sedang mengumpulkan macam-macam benda mestika untuk dipersembahkan kepada gembong kerajaan itu. Hal ini tersiar dari anggota Liu Khab Pang Jendiri, kukira dapat dipercaya. Waktu mereka mengadakan pemegalan rombongan pedagang obat-obatan itu juga, katanya. Di antara bahan obat-obatan yang dibawa mereka itu ada sepotong Ho Siu Oh yang ribuan tahun umurnya. Ho Siu Oh itu katanya adalah pesanan seorang pangeran, tetapi Liu Khab Pang ingin membegalnya untuk dipersembahkan pada Seth Ho Ting. Entah di antara kado yang hendak dia sumbangkan itu, adakah seuntai mutiara mestika yang tak ternilai harganya? Tanya Tio Kliu. Itulah aku tidak tahu, jawab Tian Ih. Mengapa Hyantit bertanya tentang ini? Maka Tio Kliu lantas bercerita tentang pengalamannya di ruang kelenteng Tian Mokau di atas Cileisan itu. Orang itu mengaku sebagai jurutulis supek, namanya Litun, apakah Tan Syok Syok tahu akan orang ini? Tanyanya kemudian. Aku tidak tahu. Tapi dua orang yang hendak menangkapnya itu rada terkenal. Mereka adalah tokoh-tokoh yang termasuk di antara empat jago pilihan Liu Khab Pang. Siapa-siapa saja keempat jago Liu Khab Pang itu Tio Kliu menegas. Empat jago Liu Khab Pang itu terdiri dari seorang HWSU, Tosu, bandit dan seorang lagi janda, Tutur Tian Ih. HWSU itu bergelar Wan Hei, si Tosu bernama Jing Hu. Si bandit bernama Jiao Sik, asalnya adalah bandit besar di daerah. Liu Teng, karena kalah bertanding dengan Supek Tu, lalu ia rela menjadi kaki tangannya. Ada pun si janda bernama Teng Capsah Niu. Kabarnya di antara keempat jago itu, ilmu silat si janda terhitung paling tinggi. Sesudah suaminya mati, dia lantas kecantol dengan Supek Tu dan jadilah yang cu perempuan dari Liu Khab Pang. Yang kau ketemukan di Cileisan itu adalah si Tosu dan si bandit. Kepandaian si bandit Jiao Sik itu masih tidak seberapa, tapi Jing Hu Tojin memang cukup liai, meski aku telah mengalahkan dia, tapi kemenangan itu diperoleh secara tidak mudah. Jika ilmu silat si janda lebih tinggi daripada si Tosu, maka Liu Khab Pang tampaknya memang tidak sedikit terdapat jago-jago pilihan. Kabarnya ilmu silat supek tu sendiri malah lebih tinggi daripada mereka, kata Tian Yi. Oleh karena itu untuk menumpas Liu Khab Pang boleh dikata bukan suatu pekerjaan yang gampang. Cuma kami suami istri pada suatu kesempatan pasti akan membuat perhitungan dengan Liu Khab Pang, demikian Ye U Peng menambahkan. Kim Hyantit, apakah Kang Su Hengmu pernah bicara tentang Liu Khab Pang padamu? Rupanya tempoh hari Kang Su Heng sangat sibuk melayani tamu-tamunya, sehingga urusan yang tidak terlalu penting tidak dibicarakan padaku, jawab Tio Kliu. Su Hengmu mantu mestinya kami harus pergi memberi selamat padanya, tapi kebetulan Kong Chiao pulang menderita luka sehingga kami tidak sempat berangkat, sungguh kami sangat menyesal, kata Tian Yi. Cuma, dalam waktu singkat kami tetap hendak pergi menyambangi Su Hengmu. Meski Tian Yi dan istrinya tidak gentar kepada Liu Khab Pang, tapi mereka khawatir kalau Su Pek Tu datang sekaligus berfirma keempat jagoannya sehingga mereka suami istri kewalahan menghadapi. Sebab itulah mereka ingin pergi menjenguk Kang Hyantian untuk minta nasihat Kero menghadapi Liu Khab Pang itu. Segera Tio Kliu berkata, dalam waktu dekat ini mungkin Kang Su Heng akan berangkat ke Pak Hia melalui daerah barat laut, jadi mengambil jalan berputar. Sebab apa begitu? Tanya Tian Yi. Kang Su Heng ingin pergi dulu ke Sujiang untuk menjenguk Tio Ksiang Hu, sahut Tio Kliu. Kira-kira kapan dia baru bisa sampai di Pak Hia? Apakah kau tahu? Tanya Tian Yi. Pada hari Goan Siau tahun depan Kang Su Heng pasti sudah berada di sana, tutur Tio Kliu. Karena ayahnya cuma menunjuk Kang Hyantian sendirian pergi ke pertemuan Pitmo KHA, apa urusannya ia sendiri pun tidak tahu, maka tidak dikatakan kepada Tian Yi. Maka berkatalah Tian Yi, baiklah, jika begitu aku akan pergi ke Pak Hia untuk menemui Su Hengmu. Liu Khab Pang sedang sibuk mengatur sumbangan ulang tahun bagi Sat Ho Ting, rasanya mereka belum sempat mencari perkara padaku untuk sementara. Begitulah lantas Tio Kliu tinggal dua hari di rumah Tantian Yi, hari ketiga ia lantas mohon diri dan berjanji akan bertemu di Pak Hia sesudah hari Cap Goon Meh tahun depan. Hari ini tepat tanggal 15 bulan 9, jadi jarak hari Goon Siau tahun depan masih ada empat bulan persis. Kim Tio Kliu tidak perlu buru-buru dalam perjalanan. Pikirnya, sudah lama ku dengar bahwa di atas ada surga, di bumi ada Soh, Ciu, dan Heng, Ciu. Kali ini aku sampai di Soh, Ciu, maka harus pesiar sepuas-puasnya di sana. Sepanjang jalan ia menikmati pemandangan alam yang indah permai. Saking takjutnya sehingga derapan dua ekor kuda dari belakang tak diketahui olehnya, dia baru mengetahui ketika kedua penunggang kuda itu sudah berada di sebelahnya. Waktu ia menoleh, dilihatnya penunggang-penunggang kuda itu yang seorang adalah seorang hwasyo yang berkepala gemuk dan telinga besar, yang lain adalah wanita yang bersolek secara berlebihan. Hwasyo gemuk itu sedang mengangkat cambuk kudanya dan membentak Kim Tio Kliu, Hai, anak dungu, minggir. Agaknya hwasyo itu melihat Kim Tio Kliu berjalan seperti pelajar singting, maka sengaja hendak membuat kaget padanya. Cepat Tio Kliu mengegus ke samping dan bersiap sedia, bila cambuk orang melayang tiba, segeranya akan memberi balasan yang setimpal. Tapi mendadak terdengar si wanita berseru kepada kawannya itu, jangan sembrono, tampaknya anak ini adalah keluarga orang mampu. Hwasyo itu sempat menarik kembali cambuknya, sekali menarik tali kendali, secepat terbang kudanya lantas memberdal lewat di samping Kim Tio Kliu. Kurang ajar, jadi kalian menghormati pakaian daripada orangnya, untung aku telah ganti baju baru, kalau tidak akan aku merasakan cambukmu tadi. Hektometer, kau tidak jadi merecoki aku, sekarang akulah yang akan mengusik kau, demikian pikir Kim Tio Kliu. Dan baru saja ia bermaksud mengeluarkan ginkangnya untuk mengejar, tiba-tiba terdengar pula si wanita berkata dengan tertawa, jika watakmu selalu berangasan begini. Tadi waktu lewat boktok aku menjadi khawatir kalau-kalau kau akan mampir ke sana untuk mencari onar. Memangnya kalau tidak karena urusan barang celaka ini, masakah aku tidak mampir ke sana untuk menuntut balas sahut si Hwasyo? Ya, sekarang terpaksa harus menunggu pulangnya baru kita membuat perhitungan dengan mereka. Tio Kliu melengak mendengar percakapan itu, pikirnya, jangan-jangan kedua orang ini adalah si Hwasyo dan si Jandai dari Liokhapang itu. Boktok, nama kampung yang disebut itu adalah tempat kediaman Tantian Ih. Jelas yang dimaksudkan dalam percakapan mereka itu adalah mengenai permusuhan Tan Kongqiao dengan Liokhapang yang baru saja terjadi. Dan entah barang celaka yang dikatakan si Hwasyo itu benda macam apa maksudnya? Waktu Kim Tio Kliu tertegun sejenak, sementara itu kedua penunggang kuda itu sudah membedal pergi jauh. Setelah tenang kembali, Tio Kliu menjadi tertawa sendiri, pikirnya, buat apa aku mesti merecoki urusan mereka dan merunyamkan kesenanganku terhadap pemandangan seindah ini. Peduli mereka itu siapa, yang paling perlu biarlah aku pesiar beberapa hari sepuas-puasnya di Soh Chiu. Jarak dusun Boktok dengan Soh Chiu cuma ratusan Li saja, meski Kim Tio Kho tidak mempercepat langkahnya toh pada sebelum petang ia sudah sampai di kota itu. Soh Chiu memang terkenal sebagai kota dengan kebon dan taman yang indah, di mana-mana tumbuh-tumbuhan menghijau permai. Hati Kim Tio Kliu menjadi sangat gembira, katanya di dalam hati, biarlah aku beristirahat senikmat-nikmatnya selama beberapa hari di Guai Hoat Lim. Guai Hoat Lim, suatu taman hiburan terkenal, letaknya di sebelah utara kota. Asalnya tempat ini adalah Istana Peristirahatan Tio Susing, Raja Pemberontak di zaman TJU Goan Chiang. Sesudah kalah perang dan Tio Susing mati, istana itu dirampas sebagai barang sitaan dan kemudian dilelang. Sampai permulaan dinasti Boanjing, taman hiburan itu telah berganti pemilik beberapa kali, akhirnya jatuh di tangan seorang saudagar besar dan telah merombak istana itu sebagai suatu taman hiburan dengan perlengkapan macam-macam permainan serta hotel segala, lantaran perlengkapan yang mewah, maka sewa hotel di situ mahalnya ratusan kali daripada hotel umumnya, maka khusus disediakan untuk kaum saudagar besar serta bangsawan yang kelebihan duit. Malahan kalau tidak pesan tempat lebih dulu, kalau mendadak ingin mencari kamar seringkali ditolak karena tempat penuh. Ketika di rumah Tan Tian Ih, pernah Kim Tio Kliu menyatakan hendak pesiar ke Soh Chiu, maka Tian Ih telah memperkenalkan Guai Hoat Lim kepadanya. Tio Kliu masih cukup membekal uang hasil curiannya, maka ia sengaja hendak menghabiskan uang itu ke Guai Hoat Lim. Begitu memasuki taman hiburan itu, dihadapannya lantas terbentang sebuah jalan serambi panjang yang berbelak-belok, pada dindingnya banyak dihiasi lukisan-lukisan dan seni tulis kuno yang indah, cuma sayang pemilik taman hiburan gembira itu tidak bisa merawat sehingga benda-benda seni itu banyak yang sudah luntur dan rusak. Dari jalan serambi itu kedua sampingnya penuh dengan pepohonan yang rindang, di mana-mana terdapat pohon-pohon bunga, bambu dan gunung-gunungan mengitari kolam bunga teratai serta hutan buatan. Pemandangan demikian hakikatnya tidak mirip sebuah hotel, tapi lebih mirip kediaman kaum bangsawan. Hati Kim Tiok Liu sangat senang, diam-diam ia mengakui taman hiburan itu memang sesuai dengan namanya dan dirinya harus bisa menikmatinya dengan baik. Kantor hotel itu terletak di ujung serambi sana. Waktu Kim Tiok Liu tiba, dari jauh pengurus hotel itu sudah melihatnya. Karena melihat pakaian Kim Tiok Liu cukup perlente, maka pengurus itu tidak berani ayal, dengan sangat hormat ia menyambut kedatangannya, sapanya, kedatangan cuan sungguh sangat tepat, sore tadi kebetulan ada seorang tamu yang baru berangkat. Kamar ini terhitung salah satu kamar kami yang terbaik, cuma sewanya rada mahalan sedikit. Hahaha, tidak menjadi soal, aku justru menginginkan kamar yang paling mewah, kata Tiok Liu dengan tertawa. Berapa sewanya? Lima tel perak sehari, sahup pengurus hotel. Ah, terlalu murah, biar bulatkan saja, ku bayar sepuluh tel perak, seru Kim Tiok Liu sambil merogoh keluar sepotong uang emas, katanya pula, ini kira-kira bernilai lima puluh tel perak. Sementara aku ingin menyewa tiga hari, sisanya boleh tahan sebagai uang dan nyeran, perhitungkan saja nanti. Tamu-tamu yang biasa datang di Guai Hoatling pada umumnya memang adalah orang-orang kaya raya, tapi raya seperti Kim Tiok Liu jarang ada, maka pengurus itu menjadi kegirangan, berulang-ulang ia mengucapkan terima kasih lalu mengantar Tiok Liu ke kamarnya. Sesuai dengan sewanya yang mahal, maka kamar hotel Guai Hoatling juga lain daripada yang lain. Kamar-kamarnya tidak berderet menjadi satu, tapi terpisah dalam bentuk villa dan tersebar di sekitar taman, ada ilu yang cukup didiami suatu keluarga, tapi juga ada yang disediakan untuk perorangan dengan segala perlengkapannya. Sementara itu hari sudah malam, sesudah mandi dan bersantap malam Kim Tiok Liu lantas masuk kamar untuk mengasuh. Ia pikir malam ini harus tidur siangan agar besok penuh semangat dan dapat pesiar sepuas-puasnya. Baru saja ia berganti pakaian dan hendak tidur, tiba-tiba didengarnya di luar ada suara ribut-ribut, suara itu datangnya dari kantor pengurus. Tiok Liu merasa suara orang itu seperti sudah dikenalnya, segera ia melangkah keluar ingin melihatnya. Kiranya yang membuat ribut adalah si Hwasyo dan wanita yang dilihatnya di tengah perjalanan itu. Dilihatnya pengurus hotel itu sedang membungkukan badan dan minta maaf, sungguh menyesal, Tai Su, memang benar-benar kamarnya sudah penuh semua. Bahwasannya Hwasyo menginap di hotel adalah hal yang jarang terjadi, apalagi si Hwasyo membawa seorang. Perempuan. Pengurus itu takut terjadi perkara, biarpun ada kamar kosong juga bilang tidak ada. Rupanya Hwasyo itu menjadi gusar, dan peratnya, apakah kau mengira aku sebagai orang beragama? Tak peduli kau ada kamar kosong atau tidak, yang jelas aku sudah pasti akan tinggal di sini. Habis berkata, sebuah kotak cat merah terus ditaruh di atas meja. Penguasa Guai Hoatlem itu memang ada menyediakan tukang pukul, maka seorang tukang pukul segera mendekati hendak mengangkat kotak merah itu, maksudnya kotak itu hendak dilempar keluar, lalu Hwasyo ini akan digerta agarannya. Bentuk kotak merah itu kira-kira setengah meter panjangnya dan lebar belasan senti. Sudah tentu tukang pukul menganggap soal sepele saja untuk membuang kotak itu. Siapa tahu ketika hendak mengangkat kotak itu ternyata kotak itu sedikit pun tidak bergeming. Segera ia mengeluarkan segenap tenaga dan barulah dapat diangkat. Keruan tukang pukul itu amat terkejut, sungguh sukar dimengerti mengapa kotak sekecil itu mempunyai bobot sedemikian beratnya, sedikitnya ada ratusan kati. Yang membuat si tukang pukul terlebih kaget adalah sesudah peti merah itu terangkat, di atas meja terlihat ada dekukan yang dalam, padahal meja itu terbuat dari kayu merah yang amat keras, kalau cuma ditaruhi benda seberat ratusan kati saja rasanya takkan sampai mendekuk, terang si Hwasyo yang telah menggunakan tenaga dalamnya. Dari samping Kim Tiok Liu terus mengikuti, ia pun rada heran atas kejadian itu. Pikirnya, kotak merah itu mungkin adalah barang celaka yang dikatakan kepala gundul di tengah jalan itu. Entah apa isi kotak itu. Sekalipun berisi emas perak atau batu permata toh bobotnya tidak sampai begitu berat. Semula tukang pukul itu bermaksud menggertak dan mengenyahkan si Hwasyo, tapi sekarang mukanya menjadi merah guram dan tak berani bersuara. Si Hwasyo lantas menjengek, ada apa? Kau mau merebut barangku, ya? Baiklah jika kau suka bolahlah kau ambil saja. Baru selesai ucapannya, Biang, tahu-tahu kotak merah itu terjatuh dan tepat menimpa kaki si tukang pukul. Keruan ia berjingkrak dan berkau-kau kesakitan. Jatuhnya kotak bukanlah perbuatan si Hwasyo, tapi disebabkan tenaga si tukang pukul sendiri yang memang tidak kuat lagi memegangi kotak merah yang berat itu. Mendadak si wanita, teman si Hwasyo tersenyum, ketika ujung kakinya mencungkil, tahu-tahu kotak itu lantas meloncat ke atas dan jatuh dalam tangannya. Tampaknya dia sama sekali tidak membuang tenaga, mirip anak kecil bermain bola saja, lalu katanya, maksud kami hendak meninggalkan benda ini sekedar sebagai jaminan supaya kalian tidak khawatir, siapa tahu kalian tidak mau terima, terpaksa kami menyimpannya kembali. Kaki si tukang pukul yang tertimpa kotak itu pecah dan berlumuran darah, kawannya memayang dia ke samping dan ia sedang merintih kesakitan, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Lekas si pengurus tampil dengan tertawa, katanya, mana kami berani memandang hina kepada tuan tamu. Soalnya kamar memang sudah penuh semua dan sekali-kali bukannya kami kuatir tuan tidak mampu membayar. Metu si Hwasyo tampak mendelik dan agaknya hendak mengumbar amarah lagi, tapi si wanita kembali tersenyum dan berkata, Jiko, biarlah aku yang mengurusnya. Lalu ia membentang sebuah kipas lempit, katanya pula dengan menyeringai, nah, coba kalian ingat-ingat lagi, bisa jadi masih ada kamar kosong yang kalian lupakan. Di atas kipas lempit itu ada terlukis 6 buah tengkorak. Di antara tukang-tukang pukul yang bekerja di Guai Hoatlem itu ada anggota perkumpulan rahasia, ia terperanjat melihat tanda tengkorak itu, cepat ia menghadap si pengurus tadi. Tapi pengurus itu masih berkata pula dengan tersenyum getir, di dalam kota masih cukup banyak hotel, silakan tuan tamu mencari ke sana saja. Hektometer, justru kami ingin mencari hotel yang paling bagus dan banyak orang menunjuk tempatmu ini, maka apapun juga harus tinggal di sini, dengusi Hwasyo. Diam-diam Tio Kliw baru paham mengapa mereka masuk kota lebih dulu tapi belakangan baru datang ke Guai Hoatlem rupanya mereka telah mencari hotel dulu di dalam kota. Hektometer, umumnya kaum Hwasyo memandang segala apa sebagai khayalan belaka, tapi kepala keledai ini justru bisa merasakan kenikmatan hidup, demikian pikir Tio Kliw. Dalam pada itu si tukang pukul tadi sampai berkeringat saking kuatim ya, lekas yang mengedipi si pengurus lagi. Padahal pengurus itu sudah melihat isyarat si tukang pukul, soalnya untuk menjaga kehormatan, terpaksa ia pura-pura menolak lapis milari mencari akal untuk mengakhiri masalah itu. Selang sejenak barulah si pengurus memperlihatkan sikap terpaksa dan berkata, karena taisu sedemikian menghargai cotel kami, betapapun terpaksa aku berusaha bagimu. Ya, memang masih ada sebuah kamar yang telah dipesan langganan kami yang akan datang besok. Biarlah aku menanggung sedikit resiko dan malam ini akan kami berikan kepada taisu. Cuma kamar ini adalah kamar untuk tamu perorangan, mungkin kurang leluasa bagi kalian berdua. Si wanita tampak merah mukanya, lalu katanya, coba kau ingat-ingat lagi barangkali masih ada kamar lain. Sungguh-sungguh tidak ada lagi, sahut si pengurus dengan muka murung. Cuma biarpun kamar untuk perorangan juga dilengkapi dengan kamar tidur dan ruang tamu tersendiri. Hahaha si Hwasyo tertawa. Sebagai murid Buddha sudah lama aku menjauhi kehidupan insaniah, soal laki-laki dan perempuan tidak perlu dipikirkan. Jika ada kamar tidur dan ruang tamu itulah paling bagus. Si Moai, adik keempat, bolehlah kita terima saja supaya dia tidak serba susah. Berapa uang sewanya? Di dalam hati si pengurus mengutuk, murid Buddha Macamka seharusnya masuk neraka. Tapi lahirnya dia memaksakan tersenyum dan berkata, pelayanan hamba kurang sempurna, mana kami berani minta lang kepada Ta Isu? Ya, sudahlah, karena kau tidak mau menerima, aku pun lidah memaksa lagi, kata si Hwasyo sambil tertawa. Melihat tontonan itu sudah selesai, Kim Tio Kliu lantas kembali ke kamarnya lagi. Tapi celaka, ketika si Hwasyo melangkah keluar, ia mengenali Tio Kliu, seketika matanya mendelik. Syukur si wanita lantas membisiki kawannya itu, Jiko. Ingan banyak urusan. Walaupun sangat lirih suaranya, tapi dapat juga didengar oleh Kim Tio Kliu, pikirnya, memangnya aku takut kalian mencari urusan padaku? Hektometer, kalian tidak cari urusan padaku, akulah nanti yang akan mencari perkara padamu. Sesudah pulang ke kamarnya dan mengasoh, kira-kira tengah malam, diam-diam Kim Tio Kliu berpikir, enam tengkorak yang terlukis di atas kipas lempit wanita siluman itu tentulah tanda pengenal Liok Hapang. Kedua orang itu jelas. Sekali adalah si Hwasyo ke para Tuan He dan si Janda Teng Capsah Niu. Baiklah, akan kugoda mereka nanti. Sebelumnya Tio Kliu sudah mengingat dengan baik tempat tinggal kedua orang itu yang terdiri dari sebuah vilah yang terpencil di pojok taman sana, di sebelahnya ada sebuah gunung-gunungan buatan. Dengan hati-hati Kim Tio Kliu bersembunyi di belakang gunung-gunungan itu untuk mendengarkan gerak-gerak kedua orang. Awuhuh, kau minta mampus mendadak terdengar suah nita berteriak. Aku kan bukan tantian ih, jika kau ingin muhin tangan dan gerak kaki, bolehlah cari tantian ih saja. Main tangan dengan tantian ih adalah permainan adu nyawa, mana bisa dibandingkan kesenangan kalau main tangan dengan kau terdengar si Hwasyo menjawab dengan tertawa. Waktu Tio Kliu mengintip, dilihatnya Hwasyo itu duduk este jajar dengan si wanita di atas tempat tidur. Wanita itu sudah menanggalkan baju luar dan tinggal memakai kutang warna jambon saja, tampaknya sangat genit dan menggiurkan. Baiklah, boleh kalian senang-senang sekarang, sebentar boleh kalian rasakan pahitnya, demikian Dambiam Tio Kliu menertawakan mereka. Maka terdengar si wanita sedang berkata pula, Hi, apakah kau takut kepada tantian ih? Kenapa aku takut kepada tantian ih? Yang aku takuti adalah kau punya hehehe kau punya teman baik itu. Demikian jawab si Hwasyo sambil menyengir. Hehehe, bila Supang, TJU mengetahui kita tinggal bersama satu kamar, entah kira bagaimana aku akan ditindak olehnya. Asal kau tahu saja, makanya tahu aturan sedikit. Kalau tidak, jika ku lapor kepada Pek Tumustail dia tidak membeset kulitmu, kata si wanita. Mendengar percakapan mereka itu, maka jelaslah bagi Kim Tio Kliu, mereka memang benar adalah Wan He dan Teng Capsah Nio dari Liok Hapang. Maka terdengar Wan He Hwasyo lagi berkata, Jika kau berani lapor kepada Pang Chu, aku akan bilang kaulah yang menggoda diriku. Ngaco belo, semprot Teng Capsah Nio pura-pura marah. Aku memanggilmu untuk bicara urusan dinas, tapi tanganmu lantas main gerayangan. Selesai bicara bolahlah kau lekas enyah dan tidur saja di ruang tamu. Baik, baik, sahut Wan He. Urusan dinas apa yang hendak kau bicarakan? Coba silakan bicara, aku siap mendengarkan. Apa isi kotak merah ini, kau tahu atau tidak tanya Teng Capsah Nio? Mana boleh kau sembarangan menggunakannya untuk menggertak orang? Jika terjadi sesuatu, apakah kau sanggup bertanggung jawab? Untuk menakut-nakuti sebangsa kaum keroco begitu saja si pahalangannya. Ujar Wan He tertawakah sendiri menyaksikan, biar ku berikan kepada mereka juga takkan mampu mengangkatnya. Masakah perlu kualir mereka akan merampas barang ini? Kau jangan tak kabur, kata Teng Capsah Nio. Hendaknya ingat di atas langit masih ada langit, orang pandai ada pula yang lebih pandai. Meski kaum keroco begitu tidak perlu ditakuti, tapi dengan caramu mempertontonkan benda ini, bila di sekitarnya ada orang kosan, bukankah akan terus diketahui isi kotak yang luar biasa ini? Maka kukira ada lebih baik berhati-hati sedikit. Nasihatmu ini sudah tentu akan kuingat dengan baik, japat Wan He. Cuma sesungguhnya aku memang tidak tahu apa isi kotak ini, aku hanya mengetahui ini adalah kado yang akan disumbangkan pada ulang tahun set congkoan. Kau benar-benar tidak tahu Teng Capsah Nio menegas. Pangcu hanya menyuruh aku menjaganya dengan baik, dan tidak memberitahukan apa isinya, dengan sendirinya aku. Pun tidak berani bertanya, kata Wan He. Jika Pangcu tidak memberitahu kepadamu, maka kamu pun tidak perlu tahu saja, ujar Teng Capsah Nio dengan tertawa. Dengan menghala nafas menyesal Wan Hei Hwasio berkata, sungguh membuat orang kecewa. Padahal kita sama-sama yang cu dalam Pang, tugas-tugas sulit saja yang diberikan padaku, sebaliknya kalau ada rahasia hanya kau yang diberitahu. Kembali kau mengacau lagi, Omel Teng Capsah Nio. Sudahlah, biar ku beritahukan padamu. Di dalam kotak ini ada sepotong Hyantiat, besi murni, sebab itulah sedemikian beratnya. Hyantiat apa tanya Wan Hei? Hyantiat saja tidak tahu, percuma saja kau terhitung tokoh dunia persilatan, ujar Teng Capsah Nio dengan tertawa. Ini adalah sejenis logam yang hanya terdapat di Sing Shok Hei di puncak pegunungan Kunlun, besi murni ini sangat sukar dicari. Bobotnya paling sedikit 10 kali lipat daripada berat besi biasa. Apa gunanya besi murni demikian tanya Wan Hei. Jika ada pandai besi yang mahir, besi murni ini dapat digembleng menjadi sebuah pedang wasiat yang hebat, kata Teng Capsah Nio. Ai, jika begitu, benda mestika demikian kan sayang bila diberikan kepada set congkoan? Sebenarnya Pek Tu telah menyediakan sejenis barang lain sebagai kado untuk set congkoan, cuma sayang barang itu hilang sehingga besi murni yang mestinya akan dia pakai sendiri terpaksa digunakan sebagai pengganti. Benda mestika apalagi yang satunya itu? Kenapa sampai hilang? Tentunya kau pun tahu peristiwa kaburnya Litun dengan mencuri pusaka. Aku tahu bahwa Pangcu mengutus Jinghu dan Jiao Isik untuk menguber bocah itu. Cuma tidak tahu barang apa yang dicuri dan dibawa kabur itu. Benda mestika yang kemaksudkan itu, serinceng mutiara yang besar-besar dan bulat terdiri dari ratusan butir. Setiap butir mutiara besar itu nilainya kira-kira ada 3.000 cilt perak. Wan He menjulurkan lidah, katanya, aduh maki jika demikian, serinceng mutiara itu bukanlah berharga 300.000 cilt perak. Lebih, sedikitnya 500.000 cilt perak ujar Teng Capsah Nio. Sebab teramat sulit untuk mengumpulkan ratusan butir mutiara yang demikian bagus. Maka kalau tiap butir bermarga 3.000 cilt perak, sebaliknya kalau terhimpun menjadi satu kalung, akan berharga sedikitnya 500.000 cilt perak. Mutiara mestika itu diperoleh supangcu dari seorang saudagar persi dengan macam-macam bujukan dan akhirnya barulah dibelinya. Jika orang biasa, biarpun mempunyai 500.000 cilt perak juga belum tentu dapat membeli benda mestika sebagus itu. Wah, jika demikian, terlalu enak bagi bocah sili itu, dia benar-benar telah menjadi orang kaya mendadak. Pantas supangcu menjadi begitu marah dan bersikeras akan menangkapnya. Tapi biarpun bagaimana mutiara adalah benda yang dapat dinilai, sebaliknya besi murni di dalam kota ini adalah benda. Yang tak bisa dinilai, kata Teng Capsah Nio, dengan tertawa, bicara sesungguhnya memang besi murni ini jauh lebih bernilai daripada kalung mutiara itu. Akan tetapi untuk kado hari ulang tahun, mungkin Seth Chong Kuan lebih menyukai kalung mutiara itu. Memang, dan bagi Pangcu sendiri juga lebih suka memiliki besi murni itu. Tapi justru pada saat kado ulang tahun hendak dikirim, kalung mutiara itu dicuri oleh Litun sehingga terpaksa Pangcu menggantinya dengan besi murni mestika itu. Cuma hal yang membuat murka Pangcu bukanlah melulu mengenai kalung mutiara yang dicuri itu. Ada soal lain apalagi Wan Hei menegas. Apakah kau mengetahui bahwa Tian Mo Kau memiliki tiga jilid pek, to'a cinkeng? Kabarnya Tian Mo Kau Choo dahulu menyimpan kitab pusaka di dalam kelenteng pemujaan di atas Cileisan, konon rahasia ini tersiar keluar dari mulut seorang bekas dayang ketua Tian M. C. Kau sendiri dan entah betul atau tidak. Namun apa sangkut pautnya Halmi dengan Litun? Memang Su Pangcu juga pernah mendengar berita demikian, hanya tidak mengetahui di mana letak kelenteng Tian Mo Kau yang dimaksudkan itu. Beliau bermaksud mendapatkan tiga jilid pek, to'a cinkeng itu, siapa tahu bocah shili itu telah mendahului satu langkah dan dapat mencurinya lebih dulu. Dari mana kau mendapat tahu bahwa kitab-kitab pusaka itu telah dicuri Litun? Bukankah kau sendiri sudah tahu bahwa Pangcu memerintahkan Jing Hu dan Jiao Sik mengejarnya? Coba kau terka kemana dia kabur. Justru dia lari dan bersembunyi di dalam kelenteng Tian Mo Kau di atas Cileisan. Hah, jika begitu masakah Litun itu mampu lolos lagi? Bahkan mampu mencari pula pak to'a cinkeng? Soalnya memang kita kena dikibuli, ujar Teng Capsah Niu. Waktu berada di dalam pang kita, Litun pura-pura berlagak sebagai seorang jurutulis yang tidak paham ilmu silat padahal ilmu silatnya sangat kuat, mungkin tidak di bawah kita. Walaupun begitu, dia takkan mampu mengalahkan Jing Hu dan Jiao Sik berdua. Nanti dulu, ceritaku belum lagi habis, tutur Teng Capsah Niu. Ketika Jing Hu dan Jiao Sik menyusul sampai di ketenteng itu, Jejak Litun ternyata lenyap dan entah dari mana datangnya seorang pengemis cilik, mereka berdua dilabrak dan dibikin keok. Diam-diam Kim Tio Kliu tertawa geli, pikirnya, aku justru berada di depan matamu, tapi dasar kalian ini sudah buta melek dan tidak kenal padaku. Dalam pada itu terdengar Teng Capsah Niu sedang menyambung ceritanya, setelah lari keluar dari kelenteng, Jing Hu dan Jiao Sik tidak lantas pergi jauh, tapi mereka semiunyi di tengah semak-semak yang berdekatan. Tidak lama kemudian mereka melihat Litun berjalan keluar bersama pengemis kecil itu, tangan Litun membawa sebuah genta besar, genta besar itu kemudian dibuang ke dalam kolam yang ratusan meter dalamnya. Bahkan mereka menyaksikan Litun membuang pula kalung mutiara itu ke dalam kolam yang dalam dan curam itu, maka terang sukar diketemukan lagi benda-benda mestika itu. Melihat perbuatan Litun itu, akhirnya Jing Hu berdua sadar bahwa Pek Tok Chin Keng itu pasti terukir di dalam genta besar itu. Tentu pula Litun bersembunyi di dalam genta itu sehingga terhindar dari pencarian mereka. Oh, jika demikian, jadi Litun memang benar-benar telah mendahului satu langkah membaca dan memahami isi Pek Tok Chin Keng itu? Yang lebih mengemaskan adalah dia melemparkan genta itu ke dalam kolam sehingga Su Pang Chu tidak mungkin mendapatkannya lagi, hal inilah yang membuat Pang Chu menjadi murka, kata Teng Capsah Niu. Baru sekarang Kim Tio Kliu memahami duduk persoalan, pikirnya jika begitu akulah yang salah menyangka jelek pada Utun. Dia tidak sengaja memonopoli Pek Tok Chin Keng itu, lapi demi untuk menghindarkan isi kitab pusaka itu tidak jatuh di tangan gembong iblis seperti Su Pek Tu, maka dia sengaja melenyapkan genta berukir Pek Tok Chin Keng itu. Sementara itu Teng Capsah Niu melanjutkan, tugas Litun di dalam Pang Kita adalah mengurus segala surat-menyurat sehingga tidak sedikit rahasia Pang Kita yang diketahuinya. Lantaran ketiga sebab inilah, maka apapun juga Pang Chu ingin menangkapnya. Beliau sudah menjanjikan, siapa saja yang mampu menangkap kembali bocah Shili itu, dia akan diangkat menjadi wakil Pang Chu. Wah, kalau begitu aku akan coba berusaha, kata Wan He. Si Moai, adik keempat, pada kesempatan kita mengantar kado ulang tahun ini, kita akan banyak bertemu dengan kawan-kawan Kang Ngau di kota Reja nanti, kepada mereka kita dapat minta bantuan untuk ikut menyelidiki kemana perginya bocah Shili itu. Kukira kau tidak perlu memikirkan soal ini. Bukan aku menginginkan kedudukan wakil Pang Chu, cuma kita berempat mempunyai nama yang sama tingginya, jika kita berdua dapat melakukan pahala ini, sedikitnya akan dapat menekan Jing Hu dan Yao Sik ke bawah. Persaingan demikian di antara kawan sendiriku kira tidak perlu. Apakah kau khawatir aku tidak mampu mengalahkan keparat litung itu? Bukan begitu maksudku, sahuteng cap sahniu. Habis sebab apa? Biar ku katakan terus terang padamu, bahwasannya Pang Chu benar-benar ingin membinasakan bocah Shili itu. Cuma di belakang bocah itu, ada pula yang mendukungnya. Orang yang mendukungnya itu kita sekali-kali tidak boleh menyalahinya. Siapa orang itu tanyawan hei heran. Masakah kau belum paham? Siapa lagi kalau bukan adik kesayangan Pang Chu sendiri, Su Syo Chia kita, Su Ang Ing. Oh, kiranya dia. Terhadap budak itu memang benar Pang Chu rada-rada mengalah padanya. Diam-diam budak itu jatuh hati pada litun, orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tak dapat dikelabui olehnya. Cuma saja aku tidak berani memberitahukan kepada Pang Chu. Kepandayan budak itu tidak di bawah kakaknya, tapi rasanya dia pun tidak berani melawan kakaknya secara terang-terangan. Kau ini memang bebal dan tak dapat menggunakan otak, ai, berada bersama orang pintar seperti kau, masakah aku perlu memutar otak segala ujar wan hei dengan cengar-cengir? Baiklah, mohon kau memberi penjelasan. Biarpun si Buddha Ang Ing itu tidak berani terang-terangan membangkang kepada kakaknya, tapi kalau kita menangkap janung hatinya, apakah diatakan dendam kepada kita? Betapapun ia adalah adik Pang Chu, sedangkan Pang Chu sendiri pun mengarti padanya. Andaikan bocah shili itu dapat ditangkap kembali uga mungkin sekali akan dilepaskan lagi oleh budak itu. Lalu buat apa kita mengikat permusuhan dengan budak itu? Dasar pikiran wanita memang lebih cermat, ujar wan iai tertawa. Baiklah, aku akan menurut padamu, selanjutnya lah aku melibat silitun juga aku akan pura-pura tidak tahu. Nah, apa yang ku ketahui sudah ku beritahukan padamu. Titik arang bolehlah kau pergi saja. Tidak, tidak. Aku masih ingin bicara hal-hal penting, Pak. Kau jangan main gila. Aku tidak percaya kau ada urusan iting segala. Benar-benar ada urusan penting. Coba dengarkan dulu, itu tampaknya rada-rada mencurigakan, omong saja tak genah. Bocah, bocah yang mana bocah yang kita ketemukan di tengah jalan itu. Bukankah kita pergoki dia lagi di sini orang adalah putra keluarga bangsawan, setiba di Sohciu kalau tidak tinggal di Guai Hoat Lim ini mau tinggal di mana? Tapi aku tetap merasa gerak-geriknya sangat mencurigakan. Bukankah kau pun melihat dia sangat memperhatikan diri sekitar? Ah, kau sendirilah yang banyak curiga. Tapi, coba katakan, di mana letak gerak-geriknya yang inen curigakan? Bukankah baru saja kau bercerita bahwa Jinghu dan Jiausik telah bertemu dengan seorang pengemis di Cileisan dan mereka telah keok dikalahkan oleh jembel cilik itu? Oh, jadi kau menyangsikan bocah itu adalah si pengemis cilik? Memang bukan mustahil mereka adalah orang yang samu dari sorot matanya yang tajam dapat kulihat dia pasti seorang yang mahir ilmu silat. Pula seorang putra bangsawan masakah begitu tabah ketika kudaku menyerempet lewat di sampingnya, sama sekali dia tidak kaget atau gugup. Diam-diam Tio Kliu terkejut dan berpikir, Hwasyoyan Juku sangka dogol ini kiranya juga seorang kangow yang berpengalaman. Orang yang mahir ilmu silat apakah juga perlu diherankan? Sudahlah, kau jangan sembelarangan curiga lagi. Kupikir akan pergi menyelidiki bocah itu, ujar Wan He. Jangan banyak urusan lagi, tidur saja besok kita masih harus menempuh perjalanan jauh. Wan He lantas cengar-cengir, katanya baik, baik. Kau mengajak tidur masakah aku berani membantah? Marilah kita lekas tidur saja. Persetan, apa yang kau pikir omelteng Capsah Nio dengan muka merah? Keluar, keluar dan tidur di ruang tamu sana. Hah, ku kira kau menyuruh aku tidur di sini. Eh-eh-eh, jangan men dorong segala seruan He dengan tertawa. Kau berani sembarangan mengoceh lagi segera kupukul kau. Pukul tandanya cinta? Apa halangannya bagiku jika cuma kau pukul saja? Haya jadi kau ingin memukul sungguhan? Tadinya Wan He duduk di tepi ranjang, sekarang dia sudah diusir keluar kamar tidur. Tempat berdiri Teng Capsah Nio sekarang juga tepat di depan jendela. Kim Tio Kliu merasa sebal mendengarkan kelakar kedua rang yang sedang main gila itu. Mestinya ia bermaksud turun dengan melabraknya tapi lantas terpikir olehnya akan lebih baik. Eh, nunggu mereka tidur lebih dulu dan kemudian akan mencuri otak merah itu. Pertama sudah tentu ia menginginkan besi murni itu. Kedua agar mereka gagal mengantar rupeti ulang tahun. Tak terduga Kim Tio Kliu tidak jadi segera turun tangan, ebaliknya Teng Capsah Nio malah sudah mendahului turun gan, bahkan Kim Tio Kliu hampir menelan pil pahit. Begitulah, pada saat Kim Tio Kliu sedang menimang-nimang, sekonyong-konyong pandangannya menjadi silau. Teng Capsah Nio telah menghamburkan segenggam BW Hoa Chiam, senjata rahasia jarum halus. Rupanya Teng Capsah Nio sudah mengetahui di luar da orang mengintip, bahkan dia pun sudah menaruh curiga terhadap Kim Tio Kliu. Sebabnya dia pura-pura tidak mau percaya Ocahan Wan Hoi tadi justru hendak membuat Kim Tio Kliu lengah. Kera menyambitkan senjata rahasia Teng Capsah Nio itu sangat lihai. Kim Tio Kliu bersembunyi di belakang batu gunung-gunungan, jika jarum itu dihamburkan dari depan tentu sukar mengenainya. Tapi jarum-jarum itu ternyata melayang dulu ke atas batu gunung-gunungan itu, kemudian barulah membelok ke bawah. Caranya benar-benar sukar dibayangkan orang lain. Maka ketika Kim Tio Kliu menengadah, tahu-tahu pandangannya silau oleh berhamburnya jarum-jarum halus itu dan sukar menghindar lagi. Namun Kim Tio Kliu memperlihatkan ginkangnya yang hebat, mendadak ia meloncat ke samping sehingga jarum-jarum itu menyambar lewat di bawah kakinya satu pun tidak ada yang mengenai dia. Waktu Tio Kliu menarik nafas, tiba-tiba tercium bawa mis, baru sekarang ia tahu bahwa senjata rahasia yang dihamburkan tengcapsah Nio itu tidak cuma caranya istimewa, bahkan juga beracun. Perempuan keparat yang keji, ingin kulihat kau masih punya kepandayan apalagi Maki Kim Tio Kliu. Tapi baru saja ia menancapkan kakinya kembali di atas tajnah, belum sempat bertindak lain, mendadak Wan Hei sudahi menubruk tiba sambil membentak, pengemis cilik, rasakan dulu kepalanku ini. Namun Kim Tio Kliu menahan pukulan lawan dengan telapak tangan, berbareng kepalan lawan itu dicengkeramnya. Terdengar Wan Hei mengerang keras, kepalanya terbelur lima jalur luka oleh cakaran Kim Tio Kliu. Sebaliknya Tio Kliu juga tergetar mundur dua-tiga tindak oleh pukulan Wan Hei itu. Diam-diam Kim Tio Kliu mengakui tenaga dalam kepala gundul itu tidaklah lemah, malahan menurut paman Tan, Tian Ih, katanya kepandayan perempuan siluman itu jauh lebih tinggi lagi dari rekan-rekannya, maka malam ini aku harus melayani mereka dengan sepenuh perhatian dan tidak boleh memandang enteng mereka. Demikian pikir Tio Kliu, dalam pada itu Wan Hei menubruk lagi sambil menggeram, kedua kepalan menghantam sekaligus. Melihat serangan hebat ini, lebih dulu Tio Kliu mengelak dengan langkah ajaib Tian Iopo Hoat, dan baru saja ia hendak memutar ke belakang lawan untuk menutup Hang Hu Hiat di punggungnya, tiba-tiba terdengar suara angin menyambar, Teng Capsah Nio ternyata sudah muncul, belum dekat orangnya namun cambuknya yang panjang sudah menyabet lebih dulu. Menghadapi kerubutan dua orang itu, Kim Tio Kliu tidak menjadi gugup, ketika cambuk musuh sudah hampir mengenai tubuhnya, cepat Tio Kliu mengerutkan tangannya ke dalam lengan baju, lalu lengan bajunya dikibaskan sehingga cambuk lawan terbelit. Lepas bentak Kim Tio Kliu sambil membetul sekuatnya. Belum tentu bisa jawab Teng Capsah Nio sambil tertawa. Terdengar suara red sekali, ternyata sepotong kain lengan baju Kim Tio Kliu kena dirobek oleh cambuknya. Nyata tenaganya walaupun tidak di atas Kim Tio Kliu, paling sedikit juga cukup kuat untuk menandinginya. Dengan langkah lebar Kim Tio Kliu melompat ke samping sejauh 2-3 meter. Dalam pada itu dengan cepat sekali. Teng Capsah Nio menyusul tiba, cambuknya kembali menyambar pula. Dengan segala kemampuannya, dengan kegesitan serta kepandayan Bik Hong Chiang, pukulan kosong dari jauh, yang kuat, dengan tidak mudah barulah Kim Tio Kliu dapat menghindarkan 3 kali cambukan berantai yang dilancarkan oleh Teng Capsah Nio itu. Aku tidak hendak menganiaya anak muda, boleh kau lolos pedangmu saja ujar Teng Capsah Nio tertawa ketika hendak berganti serangan lain. Kim Tio Kliu paling benci kalau ada orang memandang kecil padanya, segera ia mencabut pedangnya dan menjengek, aku pun tidak ingin menganiaya kau muanita, boleh suruh gendakmu itu maju sekalian saja. Keruan Wan He berjingkrak karena boroknya kena ditonjok, bentaknya murka, anak keparat ini harus dibunuh untuk menutup mulutnya. Ah, buat apa marah kepada seorang pengemis cilik, kau? Baru saja Teng Capsah Nio hendak mengatakan kau menyingkir saja, mendadak sinar pedang sudah menyambar, pedang Kim Tio Kliu sudah menusuk ke arahnya. Teng Capsah Nio terkejut melihat ilmu pedang Kim Tio Kliu sangat liai, ia tidak sempat banyak omong lagi, lekas mengegos ke samping. Siapa tahu serangan Kim Tio Kliu itu hanya pancingan laja, baru saja Teng Capsah Nio mengegos ke samping, mentodak ujung pedang Kim Tio Kliu memblok ke sebelah lain, G diarah adalah Wan He. Dengan kaget Wan He cepat menangkis dengan goloknya, namun luput, tahu-tahu Kim Tio Kliu mendesak maju, pedangnya kembali menusuk dari arah yang sama sekali tak terduga sebelumnya. Untung Teng Capsah Nio juga cukup gesit, ser, cambuknya kembali menyabet dari samping. Serangan ini memaksa musuh harus menyelamatkan diri lebih dulu. Maka terpaksa Kim Tio Kliu harus mengelak agar tubuhnya tidak sampai terlilit cambuk musuh, dengan gerakan Hang Gok Cheong Siao atau burung kuning melayang ke udara, ia meloncat ke atas. Lantaran itu pula tusukan tadi menjadi meleset pula dan menyerempet lewat di atas kepala Wan He, hampir saja kulit kepalanya yang gundul itu terkupas sebagian. Keruan Wan He berkeringat dingin walaupun terhindar dari tusukan yang hampir menembus lehernya itu. Diam-diam Teng Capsah Nio mengakui kelihayan Kim Tio Kliu, ia menduga dirinya sendiri jika satu lawan satu rasanya sukar memperoleh kemenangan sekalipun juga tidak sampai kalah. Maka maksudnya hendak menyuruh Wan He menyikir tadi tidak jadi diucapkan. Setelah melabrak kedua lawannya itu, Kim Tio Kliu sangat senang. Dilihatnya Wan He sedang merabah kepalanya yang gundul itu, segera ia mengecek dengan tertawa, Haha, bangsal gundul, jangan khawatir tentang jiwamu, untuk sementara aku masih belum ingin membinasakan kau. Jika ku bunuh kau berani aku akan kehilangan bukti dan saksi perbuatan durhaka kalian? Ku kira akan lebih menarik bila supektu sendiri yang akan mengambil tindakan kepada kalian. Sekalipun Teng Capsah Nio adalah perempuan yang tak bermoral, tapi betapapun juga ia ingin menjaga nama, sudah tentu ia tidak tahan dengan olok-olok Tio Kliu itu. Dengan mengertak gigi ia bermaksud membinasakan jembel muda yang dibencinya ini. Kalau bicara tentang kepandaian sejati sebenarnya belum pasti Teng Capsah Nio mampu mengalahkan Kim Tio Kliu. Tapi cambuk yang dia pakai itu adalah sejenis cambuk pusaka yang bisa lemas dan bisa keras, uletnya luar biasa dan tak terputus oleh golok atau pedang biasa. Panjang cambuk itu pun dapat mencapai jarak 2-3 meter jauhnya. Sebaliknya pedang Tio Kliu tiada 1 meter panjangnya, dalam hal ukuran senjata saja sudah merugikan Kim Tio Kliu. Apalagi ilmu permainan cambuk Teng Capsah Nio itu sangat aneh perubahannya, biarpun Kim Tio Kliu banyak mengetahui macam-macam ilmu silat dari berbagai golongan sebagaimana yang pernah didengar dari ayahnya serta Ki Hiao Hong, tapi ilmu cambuk Teng Capsah Nio inilah yang masih tetap belum dapat dijajaki olehnya Kero mematahkannya. Di pihak lain Teng Capsah Nio sendiri diam-diam juga terkesiap. Selama ini entah sudah berapa banyak jago-jago ternama terjungkal di bawah cambuknya itu. Tapi sekarang hanya seorang bocah ingusan yang tak terkenal saja sampai sekian lamanya masih belum bisa diapa-apakan, bahkan kalau tidak dibantuan Hei, ia sendiri mungkin sudah keok sejak tadi. Ilmu silat Teng Capsah Nio meski lebih lemah daripada Tio Kliu dan Capsah Nio, tapi juga bukan jago pasaran. Ilmu golong yang Gau Hau Ubuntu dimainkan bersama dengan sambaran cambuk Teng Capsah Nio, yang seorang menyerang dari jauh, yang lain mengincar dari dekat. Kerjasama mereka ini benar-benar ancaman berbahaya bagi Kim Tio Kliu. Di tengah pertarungan sengit itu Kim Tio Kliu menemukan kelemahan Wan Hei, baru saja ia hendak mematahkan serangan lawan, tak tersangka tipu serangan Wan Hei itu ternyata pancingan belaka, kiranya ia sengaja memperlihatkan lubang kelemahan agar Kim Tio Kliu memperhatikannya dan kesempatan ini tentu akan digunakan dengan baik oleh Teng Capsah Nio. Di tengah berkelebatnya sinar pedang dan bayangan cambuk, kedua pihak sama-sama bergerak dengan amat cepat. Waktu pedang Kim Tio Kliu menusuk ke arah Wan Hei. Saat itu pula cambuk Teng Capsah Nio juga menyambar ke leher Kim Tio Kliu. Rupanya Teng Capsah Nio sudah biasa bekerja sama dengan Wan Hei, maka Wan Hei berani memberi lubang serangan kepada Kim Tio Kliu untuk memancingnya, dengan demikian Teng Capsah Nio diberi kesempatan bagus untuk menyerang. Serangan cambuk Teng Capsah Nio ini disebut Sok Aupian, cambuk pengunci leher, bila leher sampai terbelit oleh cambuknya, betapapun lihainya juga pasti akan mati tercekik. Namun Kim Tio Kliu bukanlah putra Kim Si Jika Garo Jepang dimakan. Pada detik yang menentukan itulah, mendadak pedangnya masih terus menusuk lurus ke depan tadi terus ditesat tugakan ke atas, sedangkan langkahnya masih terus menumbul ke depan, ke arah Wan Hei. Bagus bentak Capsah Nio sambil menyendal cambuknya sehingga berubah lempeng mirip ujung tombak dan terus menikam dari atas ke bawah. Cambuk adalah senjata yang lemas, untuk bisa membuatnya lurus dan keras diperlukan saluran tenaga dalam yang kuat, hal ini tidak dapat dilakukan oleh sebarang orang. Maka perubahan gerak serangan Teng Capsah Nio ini sampai Kim Tio Kliu sendiri pun tidak menduga sama sekali. Maka terdengarlah plok sekali, punggung Kim Tio Kliu tersebet sehinggi menimbulkan satu jalur merah lebam. Untung sejak kecil kini Tio Kliu sudah terlatih, otot dagingnya cukup kuat sehingga luku lecet itu tidak menjadi halangan baginya. Sebaliknya Wan He yang juga kena disikut olehnya terpental beberapa langkah sambil berkau-kau kesakitan. Karena cambuknya berhasil mengenai lawan, semangat Teng Capsah Nio lantas terbangkit. Keruan Kim Tio Kliu mengeluh diam-diam. Naga-naganya besi mumi yang diincar. Itu sukar untuk diperoleh, tapi kalau ditinggal pergi begini saja rasanya juga tidak rela. Sedikit ada rasa bimbang pada diri Kim Tio Kliu, dalam pada itu Wan He menerjang maju lagi. Dikerubut dari dua jurusan, untuk melepaskan diri dari serangan cambuk Teng Capsah Nio saja repot, apalagi hendak melarikan diri. Masih untung baginya karena Wan He tadi kena disikut lelehnya, maka sekarang Hwasio kasar itu masih rada kederi sehingga tidak berani mendesak terlalu rapat, dengan demikian Kim Tio Kliu masih dapat bertahan sekuatnya. Lambat laundai Kim Tio Kliu berkeringat, diam-diam ia mengeluh bisa celaka. Ia pikir bila berlangsung lima puluh jurus lagi mungkin dirinya tidak sanggup bertahan lagi, maksudnya mau untung bisa jadi buntung. Selagi Kim Tio Kliu merasa kualir, sekonyong-konyong didengarnya Teng Capsah Nio membentak, kawan dari golongan manakah itu? Kenapa tidak tampil saja ke sini secara terang-iterangan? Lantaran sedang mencurahkan perhatian untuk melayani i kerubutan kedua lawan sehingga Kim Tio Kliu sama sekali tidak jemendengar sesuatu suara apapun. Mungkin seseorang tamu yang tidak tahu, terjaga bangun dan hendak mengintip, kata Wan He. Segera ia membentak dengan suara keras, orang liok hapang di sini, jika tahu gelagat lekas menyembunyikan diri ke dalam kolong selimut saja. Karena bentakan Wan He itu, benar juga lantas terdengar priara jemela ditutup. Waktu Teng Capsah Nio memandang sekelilingnya, di dalam taman itu tiada nampak suatu bayangan pun. Maka disangkanya suara yang didengarnya tadi mungkin tenar suara tamu yang terjaga bangun seperti yang dikatakan Wan He. Begitulah, sedikit terpencar perhatian Teng Capsah Nio dan serangannya menjadi kendor, kesempatan itu tidak disiagakan oleh Kim Tio Kliu, dengan cepat sekali kembali ia menerjang Wan He. Lantaran sudah merasakan pil pahit Tio Kliu tadi, rupanya Wan He sudah kapok, lekas ia berkelit ke samping. Lari kemana bentak Teng Capsah Nio sambil menya elbetkan pula cambuknya. Namun Tio Kliu sempat melayang lewat di samping Wan He dan sekalian ia mendorong tubuh Hwasyu yang gede itu Wan He menjerit kaget dan dengan tepat tubuhnya terbelit oleh cambuk Capsah Nio. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa Kim Tio Kliu sudah melayang pergi beberapa meter jauhnya. Sambil melepaskan Wan He, dengan gemas Capsah Nio menjengek, kurang ajar. Jika malam ini kau sampai lolos dari tanganku, aku bersumpah takkan jadi manusia. Habis itu segera ia mengejar sembari menghamburkan senjata rahasia susul-menyusul. Bukan saja permainan cambuk Capsah Nio tiada bandingannya, bahkan kepandainya menggunakan senjata rahasia juga merupakan kepandainan tersendiri di dalam dunia persilatan. Semua senjata rahasianya telah direndam racun, siapa saja yang kena, asal keluar darah tentu akan binasa. Namun Kim Tio Kliu sengaja berlari dengan melingkar ke sana kemari. Sesudah mengitari dua buah gunung-gunungan, ternyata Capsah Nio masih terus mengejarnya. Tiba-tiba Tio Kliu mendapat akal, ia pura-pura kena senjata rahasia Capsah Nio, sambil berteriak mengaduh ia pura-pura jatuh tersungkur. Memang Capsah Nio bermaksud menangkap hidup-hidup lawannya untuk ditanyai keterangan asal-usulnya, maka ia tidak menaburkan senjata rahasia lagi ketika melihat sasarannya sudah roboh. Segera ia memutar cambuknya untuk melindungi tubuh dan mendekat untuk memeriksa. Sebagai seorang yang berpengalaman Teng Capsah Nio telah bersiap sebelumnya ketika hendak maju memeriksa, tapi tidak urung ia masih kena dikibuli Kim Tio Kliu. Pada saat dia sudah dekat, mendadak Tio Kliu meloncat bangun, serunya sambil tertawa, menerima tak membalas adalah kurang sopan. Ini, kau pun merasakan aku punya toat bengsin soa, pasir sakti pencabut nyawa. Mendengar nama senjata rahasia pasir sakti itu kejut Capsah Nio sungguh tidak kepalang, lekas ia menahan langkahnya. Pada saat yang hampir sama, dari depan menghambur datang segerombol debu pasir kekuning-kuningan. Sekalipun dia sudah memutar cambuknya sedemikian kencang sehingga air pun tak menembus, tapi toh sukar menahan hamburan debu pasir itu. Lekas ia memejamkan mata, berbareng itu lengan baju mengebas untuk melindungi muka. Namun demikian toh tidak urung kepalanya juga sudah terkena beberapa butir pasir. Wan Hei Hwasyo lebih konyol lagi, kepalanya yang gundul itu seolah-olah ditabui dengan biji lada, ia terkena secomot biji pasir, rasanya panas kesakitan. Hanya sekejap itu saja Kim Tio Kliu sudah melayang lewat dua buah gunung-gunungan lagi dan menyusup ke tengah semak bunga yang lebar. Ketika Capsah Nio membuka kembali matanya, bayangan Kim Tio Kliu sudah menghilang. Wan Hei tidak memikirkan memburu musuh lagi, ia merabah-rabah kepalanya sendiri yang gundul itu dan bertanya pada Capsah Nio dengan perasaan khawatir, si Moai, senjata rahasia macam apakah toat bengsin soa ini? Bagaimana kadar racunnya? Apakah kau dapat memunahkannya? Semula teng Capsah Nio juga mengira pasir sakti itu pun berbisa. Tapi sebagai seorang ahli menggunakan racun, ketika pasir itu mengenai kulitnya segera ia merasakan pasir itu biasa saja, tahulah ia telah tertipu oleh Kim Tio Kliu. Rupanya Kim Tio Kliu tadi memang sekenanya meraup segenggam pasir di atas tanah dan terus dihamburkan ke arah musuh. Keruan tidak kepalang mendongkol Capsah Nio, makinya, bangsa cilik, kau berani menipu ibumu ini. Hektometer, pasir sakti pencabut nyawa apa? Jikakah sudah kubekuk, baru benar-benar nyawamu akan kucabut. Mendengar makian Capsah Nio itu, barulah Wan Hei yakin bahwa pasir musuh itu tidak berbisa. Dengan mendongkol ia berkata, kurang ajar benar anak keparat itu, bila tertangkap akulah yang akan membeset kulitnya. Melulu mencabut nyawanya masih terlalu murah baginya. Dia masih belum kabur dari taman ini, kata Capsah Nio. Lekas ikut padaku, mari kita mencarinya ke situ. Dengan kepandaian mendengarkan suara memberdakan arah, biarpun tadi memejamkan mata juga Capsah Nio dapat mendengar kemana arah lari Kim Tio Kliu. Maka kesitulah mereka lantas mengejar. Diam-diam Tio Kliu menertawakan lawannya, sebab kalau dia mau kabur tentu sejak tadi ia sudah keluar dari taman itu, soalnya dia tidak mau kembali dengan tangan hampa, yaitu besi murni yang diincarnya itu. Dengan bersembunyi di tengah semak-semak, Kim Tio Kliu memotong sebuah ranting kayu kecil dan dijentikan, melayangnya ranting kayu itu menimbulkan suara desiran pelahan yang mirip kebasan kain baju orang. Benar juga lantas terdengar Teng Capsah Nio membentak, hendak lari kemana. Segera ia memburu ke tempat jatuhnya ranting kayu itu. Tak terduga kembali ia tertipu oleh Kim Tio Kliu. Menunggu sesudah musuhnya berada di depan sana, diam-diam Kim Tio Kliu lantas menyusup keluar dari tempat persembunyiannya. Ginkangnya sudah sangat tinggi, jauh lebih hebat daripada Capsah Nio, hanya beberapa loncatan saja Tio Kliu sudah berada kembali di rumah tinggal Capsah Nio tadi. Sebaliknya Capsah Nio sedang mencari jejak Kim Tio Kliu di depan sana sehingga tidak mengetahui kamarnya sedang digerayangi orang. Tapi Kim Tio Kliu menjadi terkejut ketika masuk di kamar Capsah Nio. Ternyata kotak merah yang berisi potongan besi murni itu sudah lenyap, pikirnya, sudah jelas kotak itu tadi tertarah di atas meja, mengapa dalam sekejap saja sudah hilang. Tampaknya memang ada orang kosin lain yang muncul. Walaupun merasa kecewa karena kotak merah yang diincar itu hilang, tapi Kim Tio Kliu tidak putus asa. Ia pikir besi murni itu sangat berat, sedikitnya ada ratusan kati. Sekalipun pendatang itu adalah orang kosin juga tidak mudah membawa lari benda berat itu tanpa meninggalkan suatu jejak. Ia coba mengetik batu api dan memeriksa keadaan kamar, namun sekilas pandang saja segera diketahui bahwa kotak merah itu memang benar sudah digondol lari orang. Di sebelah sana, karena tidak menemukan jejak Kim Tio Kliu, mendadak Capsah Nioh tersadar, ia menoleh, kebetulan pada saat itu Kim Tio Kliu sedang mengetik api, kelipan lelatu api dapat dilihat oleh teng Capsah Nioh. Dengan pengalamannya yang luas segera ia tahu apa artinya kelipan lelatu api itu. Celaka, kita tertipu oleh bocah itu serunya kepada Wan He. Tak terduga hampir pada saat yang sama Wan He juga sedang berteriak, hendak lari kemana anak keparat. Lekas ke ar, si Mo Ai. Bocah itu kabur keluar taman. Di pihak lain, waktu itu Kim Tio Kliu juga melompat keluar kamar, di bawah sinar bulan yang remang-remang dilihatnya ada sesosok bayangan hitam baras saja melayang lewat pagar tembok. Teng Capsah Nioh dan Wan He berbarengan menemukan jejak musuh, tapi arahnya berlawanan. Capsah Nioh memburu kembali ke kamarnya, sebaliknya Wan He mengejar keluar. Kembali ke sini, bocah itu berada di kamar kita seru Capsah Nioh. Tapi Wan He lantas menjawab, Tidak, kau keliru. Bocah itu sudah lari keluar. Kedua orang sama-sama menoleh ke belakang, tapi Teng Capsah Nioh tidak sempat melihat bayangan orang yang melayang lewat pagar tembok tadi, sebaliknya Wan He sempat melihat Kim Tio Kliu baru saja melompat keluar dari kamar. Keruan ia menjadi bingung dan tertegun. Capsah Nioh tidak berhenti, sambil tetap memburu maju ia berseru pula, Lekas kembali sini, mungkin sekali mestika kita telah dicuri bocah itu. Namun Wan He mendadak teringat sesuatu, ia pun berseru, Tidak, kedua tangan bocah ini kosong melompong, jika Hyantiat itu dicuri orang tentu pencurinya adalah orang yang lari keluar itu. Apakah Hyantiat atau besi murni mereka tercuri atau tidak Teng Capsah Nioh sendiri belum tahu pasti, tapi ucapan Wan He memang masuk di akkah kalau kedua tangan Kim Tio Kliu tidak membawa sesuatu benda, maka besi mumi itu pasti berada pada seorang lain. Sebaliknya bila besi mumi itu belum tercuri dan Capsah Nioh pergi mengejar tersangka itu, maka ini berarti akan memberi kesempatan kepada Kim Tio Kliu untuk menggerayangi kamarnya. Begitulah Capsah Nioh menjadi ragu-ragu, ia tidak tahu siapakah sebaiknya yang harus diubernya. Sebelum Wan He menggabungkan diri dengan Capsah Nioh, ini adalah kesempatan baik bagi Kim Tio Kliu untuk menggempur mereka satu persatu. Cepat ia meraup sesuatu di atas tanah terus diayunkan ke depan sambil berseru, awas, pasir pencabut nyawa kembali datang lagi. Sudah tertipu satu kali sudah tentu Teng Capsah Nioh tak mau tertipu dua kali, kontan ia memaki, anak keparat, kau ingin menipu ibumu lagi. Tak terduga mendadak terdengar suara mendesing yang keras, yang dihamburkan Kim Tio Kliu ternyata bukan pasir, tapi adalah kerikil. Rupanya yang dirop Tio Kliu dari atas tanah adalah sepotong batu yang terus diremas hancur menjadi kerikil, lalu ditebarkan sebagai peluru disertai tenaga dalam yang kuat, pula sangat Jitu Hyatu yang dia incar, sekalipun di tengah malam buta yang ditimpu adalah Hyatu mematikan di atas tubuh sasarannya. Sebagai seorang tokoh, dari suara mendesingnya senjata rahasia itu Teng Capsah Nioh lantas tahu bahwa senjata rahasia itu sukar untuk ditangkap, terpaksa ia memutar pula cambuknya untuk melindungi tubuh sendiri. Namun begitu karena batu kerikil yang menyambar tiba itu terdiri dari belasan biji sekaligus sehingga dia rada repot. Jika Capsah Nioh masih sanggup menghindarkan diri dari berhamburnya batu kerikil itu, adalah Wan He yang konyol. Sebenarnya Wan He juga telah memutar goloknya seperti kitiran untuk melindungi tubuhnya, tapi ia tidak tahan akan tenaga Kim Tiok Liu yang kuat itu, hanya beberapa biji batu kerikil yang kena disampuk jatuh dan tangannya sudah terasa pegal. Sedikit line saja Kiok Tihiat di bagian lengan terkena sebuah kerikil, goloknya lantas terlepas, menyusul itu ia pun menjerit pula dan jatuh tersungkur. Haha, kau bangsat gundul ini bukankah tadi mengatakan hendak membeset kulitku jengek Kim Tiok Liu tertawa. Huh, akan kuingat terus ucapanmu ini, lain kali akan ku lakukan menurut resepmu itu pada dirimu, sekali ini biarlah aku mengampuni jiwa anjingmu. Anak kurang ajar, jika berani jangan kau lari dan peracap sah Nioh. Jika berani cobalah kejar kemari, jawab Tiok Liu tertawa. Huh, masakah aku ada tempo untuk menemani kau? Hiantiat itu jauh lebih berharga daripada kau, yang kuincar adalah besi mumi itu dan bukan dirimu, buat apa aku tinggal di sini? Hah, kau tidak berani mengejar kemari, baiklah aku tidak menunggu lagi. Sesudah puas mengolok-olok lawannya, di tengah suara tertawanya Kim Tiok Liu lantas melayang keluar pagar tembok. Keruan cap sah Nioh sangat murka, tapi apa daya, seorang diri ia pun di juri untuk mengejar Kim Tiok Liu, apalagi Wan Haya yang roboh itu pun perlu ditolong lebih dulu, terpaksa ia membiarkan Kim Tiok Liu kabur dengan leluasa. Sekeluarnya Tiok Liu dari Taman Guai Hoat Lin, ternyata bayangan orang tadi sudah menghilang. Syukur di depan situ hanya terdapat sebuah jalan tunggal, ke arah situlah Kim Tiok Liu lantas mengejar. Tidak lama kemudian, benar juga dilihatnya ada seorang sedang berlari-lari di depan sana, tangan orang itu mengempit sebuah kotak, jelas itulah kotak merah yang dibawa Wan He dan Teng Cap sah Nioh itu. Perayawakan orang itu kurus kecil, memakai baju hijau yang agak longgar dan terlalu panjang sehingga hampir menyentuh tanah. Di waktu lari tungkak kakinya sampai tidak kelihatan. Kepalanya memakai kopiah hanti angin sehingga telinganya tertutup. Dan dananya itu menyerupai kaum sastrawan, cuma rada janggal nampaknya. Namun begitu ginkangnya ternyata sangat lihai. Diam-diam Tiok Liu membatin, untung orang itu membawa beban hiantiat yang ratusan kati beratnya, bila tidak, mungkin aku akan banyak membuang tenaga untuk bisa menyusulnya. Rupanya orang itu pun sudah merasa di belakangnya ada orang mengejar, ia mempercepat langkahnya, mendadak ia meninggalkan jalan besar dan hendak menyusup masuk ke dalam hutan di sebelah sana. Hi, kawan, jangan khawatir, kita adalah satu kaum seru Tiok Liu tertawa. Tak terduga, karena ucapannya orang itu malah berlari lebih cepat lagi. Dengan ginkang petohkan sian, delapan langkah mengejar Tong Gret, hanya beberapa lompatan kilat saja Kim Tiok Liu telah menyusul sampai di belakang orang itu. Serunya pula sambil tertawa, kawan, aku sudah memukul mundur pengejarmu, apakah kau tidak ingin berterima kasih padaku? Cuma, kau pun jangan khawatir, aku tidak bermaksud hendak minta bagian rejekimu. Merasa tidak sanggup berlari lebih cepat dari Kim Tiok Liu, terpaksa orang itu berhenti dan berpaling. Kiranya dia meimakai kerudung muka dari sutera hitam, di bawah sinar bulan yang remang-remang sukar untuk mengenali wajahnya yang asli. Kawan satu kaum apa? Siapakah sebenarnya demikian? Kata orang itu dengan dingin. Orang itu sengaja bicara dengan kasar dan membuat serak suaranya, biarpun Kim Tiok Liu bukan orang kangong-kawakan, juga tahu perbuatan orang yang sengaja tidak mau memperkenalkan suara aslinya. Namun begitu suara yang sudah dibikin seirak itu toh masih kedengaran cukup nyaring dan enak didengar. Tiok Liu mengerut kening, pikirnya, mengapa orang ini sengaja berlagak begini dan sengaja merahasiakan dirinya, sampai-sampai suaranya pun sengaja dibuat-buat. Dengan tertawa segera Tiok Liu berkata sambil menunjuk kotak merah itu, buat apa pura-pura tidak tahu. Apa pekerjaanmu? Itulah pekerjaanku. Halia, bukankah kita ini satu kaum? Agaknya orang itu pun tercengang, cuma dia memakai kerudung sehingga air mukanya tidak kelihatan. Sejenak kemudian baru orang itu menjawab, Oh, kiranya kau sudah tahu barang apa ini? Sudah tentu, kata Tiok Liu. Jika cuma barang berharga biasa saja belum tentu menarik perhatianku. Hehehe, sungguh tidak nyana, aku yang mati-matian menempur perempuan keparat itu, tapi kau yang mengeduk keuntungannya. Hektometer, jika demikian, jadi kau pasti akan memperoleh hiantiat ini jengek orang itu. Benar, sebenarnya aku memang menghendaki benda mesika itu, sahut Kim Tiok Liu tertawa. Cuma sekarang kau sudah mendahului aku satu langkah, terpaksa aku anggap sial diriku. Karena kita adalah sobat sekaum, maka aku menjadi tidak enak untuk hitam makan hitam. Orang itu terdiam sejenak, mendadak ia putar tubuh terus melangkah pergi. He, he seru Tiok Liu sambil memburu. Kau ini mengapa tidak kenal aturan? Biarpun aku tidak ingin membagi rejeki padamu, sedikitnya kau mesti mengucapkan terima kasih padaku. Biar ku katakan terus terang padamu, hiantiat ini sebenarnya. Sebenarnya apa? Mengapa tidak kau teruskan desak Tiok Liu? Orang itu merandek sejenak, kemudian baru menyambungnya, sebenarnya, sebenarnya akulah. Hektometer, sebenarnya kaulah pemiliknya, demikian hendak kau katakan padaku bukan selakim Tiok Liu dengan menjengekel. Tapi, haha, untung aku sudah mengetahui asal usul hiantiat itu jes sehingga apapun juga kau tak bisa membohongi aku. Apa yang kau ributkan? Ucapanku belum habis, kenapa kau memotong dan salah terima omel orang itu? Yang kumaksudkan adalah sebenarnya aku memang sudah lama mengincar besi murni ini, maka apapun juga aku harus mendapatkannya. Cuma malam ini tanpa sengaja kau memang sudah membantu aku, jika kau ingin diberi terima kasih, maka baiklah aku mengucapkan terima kasih padamu. Diam-diam Tiok Liu mendongkol, masakah berterima kasih saja enggan dan dipaksakan? Maka dengan marah ia lantas memburu maju lagi. Kenapa, bukankah aku sudah mengucapkan terima kasih tegur orang itu? Kau pun sudah menyatakan tidak ingin membagi rejeki dariku, lalu buat apa kau terus menguntip diriku? Sebenarnya Tiok Liu hendak mendamperat orang itu, tapi segera ia mengurungkan maksudnya yang kerdil itu. Dengan tertawa ia berkata, kau kan belum memberitahukan siapakah kau ini? Sebagai kawan dari satu kaum tiada salahnya jika kita bersahabat lebih karib. Kau ini memang suka rewel, sahut orang itu. Aku tidak suka punya sahabat yang suka mencari tahu seluk-beluk orang. Lain seperti kau. Biarpun orang bersuara ketus, tapi Kim Tiok Liu menjadi lebih bandal, seperti bayangan saja kembali ia membayangi pula orang itu. Mendadak orang itu berhenti lagi dan berteriak dengan gusar, sebenarnya apa kehendakmu? Aku takkan tanya asal usulmu lagi, sahut Tiok Liu. Tapi apakah kau tahu asal usul Hiantiat ini? Kalau tahu kenapa dan bila tidak tahu mau apa jengek orang itu. Jika kau tahu, maka seharusnya kau ingin aku mengawani kau. Huh, apa-apaan ucapanmu ini? Hiantiat ini adalah hadiah ulang tahun yang dikirimkan oleh Supek Tu, Pang Culiok Hap Pang, kepada Set Ho Ting, Tai Lewe Chong Kuan di Kota Raja, lalu kenapa? Sekarang besi mestika ini jatuh di tanganmu, apakah Supek Tu mau tinggal diam begini saja? Sudah tentu dia ingin merebutnya kembali. Padahal Jagol Yok Hap Pang tidak terhitung banyaknya, semuanya adalah gembong iblis yang kejampu ya. Sekarang kau membawa Hiantiat ini, ku kuatir benda ini bukan lagi mestika, tapi adalah bencana bagaimu. Oh, pahamlah aku sekarang, kata orang itu. Jadi kau ingin melindungi aku? Demikian kah maksudmu? Aku tidak berani berkata demikian. Tapi dengan aku sebagai teman perjalananmu, sedikitnya akan lebih menguntungkan daripada seorang diri menghadapi musuh. Hektometer, banyak terima kasih atas perhatianmu, jengek orang itu. Tapi aku tidak punya sanak tidak punya kadang, aku pun kak pernah memberi manfaat apa-apa kepadamu, buat apa kau ingin melindungi aku? Hehe, jangan-jangan yang kau incar justru adalah Hiantiat ini bukan? Berulang-ulang di olok-olok orang itu, mau tak mau Tiokliu menjadi marah, katanya, kau ini memang tidak tahu maksud baik orang. Sebenarnya aku tidak sudi, lantarankah sudah menuduh demikian padaku, maka sekarang tidak bisa tidak aku harus mendapatkannya. Nah, apa kataku? Akhirnya kelihatan juga belangmu bukan sindir orang itu. Baiklah, jika kau mampu boleh coba mengambilnya. Habis berkata, mendadak kotak merah itu terus dilemparkan kepada Kim Tiokliu malah. Sebenarnya orang berkedok itu merasa sangsi dan tidak dapat merabah dari golongan mana Kim Tiokliu. Lebih-lebih ia tidak percaya bahwa pemuda-muda belia itu mampu mengalahkan Teng Capsah Niu dan Wan Hei Hwasiu. Malahan ia menyaksikan jangan-jangan Kim Tiokliu adalah komplotan Teng Capsah Niu. Karena itu ia sengaja melemparkan kotak merah yang berat itu ke arahnya dengan maksud hendak menjajal sampai di mana kepandainya. Meski perawakan orang berkedok itu kurus kecil, tapi tenaga lemparannya itu ternyata luar biasa. Besi murni itu ratusan kati beratnya, keruan mirip gugur gunung saja dasyatnya terus menindih ke atas kepala Kim Tiokliu. Namun Tiokliu tenang-tenang saja, sambil terbahak dengan sebelah tangan saja ia menangkap kotak itu dan berkata, syukur saudara sedemikian murah hati, sekali ini akulah yang harus mengucapkan terima kasih padamu. Keruan orang itu terperanjat, baru sekarang ia insyaf bahwa kekuatan Kim Tiokliu masih di atasnya. Tapi ia pun tidak tinggal diam, begitu Tiokliu angkat langkah segera ia pun mengejarnya. Katanya kau tidak sudi bersahabat dengan aku dan aku pun tidak ingin bersahabat dengan kau, iha buat apa kau mengejar aku demikian Tiokliu sengaja mengolok-olok. Taruh kotak itu lantasku biarkan kau pergi bentak orang itu. Hahaha. Sudah memberi sekarang diminta kembali, halia, sungguh aneh, sungguh menggelikan seru Tiokliu tertawa. Aku tidak main-main dengan kau bentak pula orang itu sambil memburu maju dengan tergopoh-gopoh. Nah, lekas taruh kotak itu. Kim Tiokliu sengaja hendak menggodanya, maka ia pun balas menjengek sambil menarik muka, aku juga tidak main-main dengan kau, memangnya kau sangka aku terlalu iseng? Baik, jika begitu jangankah salahkan aku tidak sungkan-sungkan lagi padamu, bentak orang itu dengan suara bengis. Jika mampu, boleh coba kau merebutnya kembali, ujar Tiokliu. Belum lenyap suaranya, seren, mendadak sinar perak berkilauan, sebuah cambuk beruntir benang perak menyambar ke arahnya. Kembali seorang pemain cambuk pula. Entah bagaimana kepandainya dibanding tengcap sah Nio demikian pikir Kim Tiokliu. Dalam pada itu cambuk lemas itu sudah menyabet tiba selincah hular. Anehnya arah yang diincar seperti di kanan dan seperti di kiri, tapi juga seperti menuju ke tengah. Sebagai seorang ahli silat segera Kim Tiokliu tahu serangan lawan itu sekaligus mengincar tiga tempat hiat sonia. Padahal menutup hiat su dengan menggunakan cambuk yang lemas adalah suatu kepandain yang sangat sukar dilatih. Keruan ia rada terkejut, namun ia tidak menjadi gentar. Ketika cambuk itu tampaknya sudah hampir mengenai tubuhnya, dengan cepat Kim Tiokliu menggunakan Tianlo Po Hoat untuk menggeser tubuh, sehingga cambuk lawan. Menyeram pet lewat di atas pundaknya. Tak terduga cambuk orang itu seakan-akan hidup saja, begitu ujung cambuk melengkung, seiperti ular saja mendadak bisa membalik kepala, bahkan ujung cambuk lantas menjulur keluar sebuah belati kecil yang tajam kedua matanya, terus menikam ke soan kiat-hiat di dada Kim Tiokliu. Di bawah serangan aneh musuhnya itu, biarpun Tianlo Po Hoat juga sukar menghindarkan tikaman itu. Disinilah kini Tiokliu memperlihatkan kemahirannya, pada saat berbahaya itu segera ia menggunakan tenaga jarinya yang sakti, sekali menyelentik, dengan tepat ujung cambuk kena diselentik sehingga belati kecil itu pun melenceng ke samping, hanya bajunya saja yang tertusuk robek, tapi tidak sampai melukai kulit dagingnya. Walaupun demikian tidak urung Kim Tiokliu berkeringat dingin juga. Dalam pada itu dengan gerak tipu Hwe Hang Sauliu atau angin puyuh menyapu pohon, berturut-turut tiga kali cambukan berantai dilancarkan pula oleh orang itu. Karena ujung cambuk bersenjata tajam sehingga permainan cambuknya itu pun membawa tipu serangan campuran golok dan pedang. Keji benar orang itu, pikir Tiokliu, aku juga harus memberi sedikit rasa padanya agar dia kenal kelihayanku. Segera ia mencabut pedang untuk memotong belati yang terpasang di ujung cambuk lawan. Yang digunakan Tiokliu adalah Tui Hang Kiam Hoat, ilmu pedang pemburu angin, yang cepat dan lihai. Tak terduga permainan cambuk orang itu pun sangat lincah dan gesit, berulang-ulang delapan kali Tiokliu tidak mampu menabas cambuknya. Diam-diam Tiokliu terkesiap, Pikirnya, kekuatan orang ini memang tidak lebih hunggul dari Capsah Neo, tapi permainan cambuknya ini terang di atas perempuan itu. Dalam semalam saja aku menemukan dua jago main cambuk yang lihai, boleh dikata pengalaman yang aneh. Sebaliknya orang itu pun terkejut demi melihat ilmu pedang Tiokliu yang lihai, katanya dalam hati, ilmu pedangnya sedemikian bagus, tenaganya di atasku pula, jika dia meletakkan hiantiat itu pasti aku bukan tandingannya. Dasar sifat Tiokliu memang kepala batu dan tidak mudah menyerah, karena orang itu tadi membentaknya supaya menaruh kotak berisi hiantiat dan dia tidak mau menurut, jika sekarang ia menaruh kotak itu, biarpun menang bertanding juga kalah muka. Maka ia lebih suka mengalahkan lawan lebih dulu baru kemudian mengembalikan hiantiat itu, tapi kalau disuruh menaruh kotak itu begitu saja sekali-kali ia tidak sudi. Akan tetapi karena kotak itu berisi benda berat, betapapun ginkangnya menjadi terpengaruh, gerak-geriknya menjadi tidak terlalu leluasa. Sedangkan senjata lawan lebih panjang dari pedangnya, mau tak mau Kim Tiokliu menjadi mendongkol, bentaknya mendadak, Baik, coba kita menentukan babak terakhir ini. Diam-diam ia mengerahkan tenaga mumi, sedikit pedangnya bergerak segera membawa suara deru angin keras. Ketika cambuk lawan menyambar tiba, kira-kira satu meter di depannya sudah terguncang pergi oleh angin pedangnya. Dengan demikian cambuk lawan tidak dapat mengenai tubuhnya lagi, walaupun ia sendiri juga tidak mampu mendesak maju karena membawa benda berat. Namun begitu ia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Orang itu menjadi khawatir, ia sadar tenaga dalamnya tidak mampu melawan Kim Tiokliu, jika bertempur lebih lama lagi tentu tidak akan terjungkal sendiri. Belum lagi ia mengambil haluan lain, sekonyong-konyong Kim Tiokliu bergelak tertawa dan berseru, yang kau inginkan adalah hiantiat ini. Baiklah, sekarang akan ku kembalikan papamu asalkan kau mampu menyambutnya. Habis berkata, Tiokliu sengaja mengangkat tinggi-tinggi kotak merah itu dan berlagak hendak melemparkannya. Keruan orang itu terkejut, maklumlah sekarang sudah diketahuinya bahwa tenaga dalam Kim Tiokliu jauh di atasnya, jika lesi mumi yang beratnya ratusan kati itu terlempar dari tangan Tiokliu, kalau kena tertindih mustahil badannya takkan wancur. Tapi orang itu memang gesit dan cekatan pula, begitu melihat Kim Tiokliu berlagak hendak menimpukan kotak itu ke arahnya, cepat ia menggeser ke samping, cambuknya terus menyabet dari samping, ia bermaksud mendahului membelit pergelangan tangan Kim Tiokliu dengan cambuknya, dengan demikian kotak yang terpegang itu akan jatuh dan menimpa kaki Kim Tiokliu sendiri. Tak terduga tipu serangannya itu sudah dalam perhitungan Kim Tiokliu, kotak yang diangkat tinggi-tinggi itu hanya gerak-gertak sambal belaka dengan maksud memancing tipu serangan yang dilakukan orang itu sekarang. Dalam keadaan sama-sama cepatnya, seret, sedikit Tiokliu menarik, saat itu pula cambuk lemas orang itu pun sudah terlibat di atas kotak merah. Ketika orang itu menarik cambuknya, kotak yang terpegang Kim Tiokliu itu sedikit pun tidak bergeming, yang terdengar hanya suara keriat-keriut, yaitu suara makin kencangnya lilitan cambuk lemas orang itu di atas kotak merah ketika kini Tiokliu dengan pelahan-lahan menarik ke belakang. Saking kencangnya lilitan itu sampai orang itu ikut terseret maju dua-tiga langkah. Dalam keadaan begitu jika lilitan cambuknya tidak segera dilepaskan, akhirnya cambuknya pasti akan putus dan orang itu pun tentu akan jatuh menyelonong ke dalam pelukan Kim Tiokliu. Lekas orang itu melemaskan tubuhnya dan mendoyong ke depan untuk mengendurkan tarikan cambuknya, habis itu dengan cepat ia menyendal sehingga cambuknya melepaskan lilitannya. Melihat keel orang melepaskan cambuknya yang indah itu, diam-diam Tiokliu merasa kagum juga. Hahaha, maksudku hendak memberikan besi murni ini kepadamu, tapi kau sendiri toh tidak mau menerimanya, maku jangan salahkan aku lagi, ejek Tiokliu sambil bergelak tertawa. Orang itu tidak bersuara apa-apa, ia putar tubuh terus timgal pergi. Tiokliu menjadi tidak enak hati, lekas ia menyusulnya, katanya dengan tertawa, aku hanya berkelakar dengan kau. Jika kau benar-benar menginginkan hiantiat ini, aku rela menyerahkannya padamu. Sudah tentu orang itu tidak percaya omongan Kim Tiokliu, tanpa bersuara ia meneruskan langkahnya tanpa menoleh pula. Hi, hi, sekali ini aku memang berkelakar, eh, tidak, tidak, aku tidak berkelakar, tapi benar-benar akan memberikan hiantiat ini padamu seru Tiokliu. Orang itu merasa tidak unggulan melawan Kim Tiokliu, pula tidak rela dipermainkan olehnya, maka ia tetap tidak menggubris pada ocahan Kim Tiokliu, bahkan mempercepat langkahnya ke depan. Kim Tiokliu membawa beban ratusan kati beratnya, mau tak mau larinya menjadi lambat, meski ginkangnya lebih unggul daripada orang itu, tapi sekarang ia menjadi ketinggalan, makin lama makin jauh jaraknya. Dasar watak muda, diam-diam Kim Tiokliu berpikir, baik, coba kita berlomba ginkang saja. Sekalipun hari ini tak dapat menyusul kau, tentu juga besok akan tersusul. Begitulah ia lantas menguber semakin kencang. Diam-diam orang itu mengeluh, kelakuan Kim Tiokliu benar-benar mengherankan dia. Sudah memperoleh hiantiat itu, tapi malah terus menguntiknya tak mau berhenti, entah apa maksud tujuan yang sebenarnya. Lantaran pikiran begitu, ia menjadi tambah khawatir, segera ia mengeluarkan segenap kemahiran ginkangnya dengan harapan akan semakin jauh meninggalkan Kim Tiokliu dan akhirnya terlepas dari kintilannya. Waktu orang itu menyusup masuk ke dalam hutan, tanpa pikir Kim Tiokliu terus mengejarnya. Tidak lama kemudian bayangan orang itu mulai samar-samar dan hampir menghilang di kejauhan. Lekas Kim Tiokliu mempergiat langkahnya. Di tengah hutan yang lebat itu, hanya beberapa kali memblok saja bayangan orang itu lantas lenyap dari pandangan Kim Tiokliu. Selaka, jika dia main kucing-kucingan di dalam hutan ini tentu aku akan sukar menemukan dia, demikian pikirnya. Belum lagi lenyap pikirannya, sekonyong-konyong terdengar suara orang membentak, berhenti di situ. Mau apa kau? Siap panamamu? Semula Kim Tiokliu mengira bentakan itu ditujukan kepadanya, ketika ia memandang ke kanan dan ke kiri ternyata tiada seorang pun. Rupanya suara itu berkumandang dari balik tanah tanjakan sana. Maka pahamlah dia bahwa bentakan itu tentunya ditujukan kepada orang berkedok yang sedang diubernya itu. Tiokliu menjadi geli sendiri, pikirnya, mungkin adalah kawanan begal biasa. Ilmu silat orang itu tidak lemah, bangsat kawanan begal itu rupanya lagi sial. Cuma dengan dihadangnya orang itu menjadi menguntungkan aku. Baiklah, akan kulihat kera bagaimana dia membereskan kawanan begal ini. Segera ia memburu lebih dekat, lalu meloncat ke atas pohon besar, dari situlah ia memandang jauh ke depan sana. Saat itu Fajar sudah menyingsing, Seng Surya baru saja muncul sehingga keadaan dapat dilihat dengan jelas. Nyata ada empat orang laki-laki mengelilingi orang berkedok itu. Seorang di antaranya yang bergode agaknya adalah pemimpinnya, terdengar dia sedang membentak. Kau bocah ini apakah duli? Kenapa tidak menjawab pertanyaan kami tadi? Seorang lagi yang berwajah kekuning-kuningan lantas membentak juga, lekas mengaku, apakah hadiah ulang tahun yang dikirim oleh Liuqha Pang ke kota raja itu berada padamu? Orang berkedok itu tidak membuka suara, sepasang matanya mengerling tajam dari balik kain kedoknya, hanya kepalanya saja yang menggeleng pelahan. Lalu seorang laki-laki setengah tua berwajah putih dan berbaju hijau panjang membuka suara, ku dengar besi murni itu ada ratusan kati beratnya, agaknya badan orang ini tidak membawa benda seberat itu. Orang keempat dari kawanan begal itu berbadan dengi besar, dengan suara kasar ia menanggapi, peduli dia membawa besi mestika itu atau tidak, sekali sudah kita pergoki dia, kita harus menggeledahnya. Mendengar ucapan keempat orang itu, baru sekarang Kim Tiok Liu tahu bahwa mereka itu bukan kawanan begal biasa, pikirnya, besar amat nyali kawanan bangsat ini sehingga berani mengincar barang hantaran Liuqha Pang. Anehnya, biarpun keempat orang itu membentak dan memaki, namun orang berkedok itu tampak tenang-tenang saja dan tidak membuka mulut. Laki-laki Godek itu rupanya orang Kango yang sudah perpengalaman, ia pikir lawan tentu mempunyai andalan sesuatu, kalau tidak rasanya tak mungkin sedemikian tak kabur. Sikap ia. Segera ia mengedip kawan-kawannya agar jangan buru-buru turun tangan, dengan nada yang lebih lunak. Ia berkata pula pada orang berkedok, kau ini sobat dari kalangan mana, apa ada hubungan dengan Liuqha Pang, coba lekas terangkan keada kami. Asal kau bicara terus terang, tentu kami pun takkan membuat susah padamu tanpa alasan. Walaupun ia telah berganti suara, tapi orang berkedok itu tetap diam saja. Sudah tentu laki-laki Godek itu menjadi kurang senang, dengan mengerut dahi ia menjengek, sobat, janganlah kau lebih suka minum arak paksa daripada arak suguhan. Biasanya orang lain ingin bergaul dengan kami saja tidak gampang. Mungkin sekali kau tidak kenal kami. Tapi, ku kira sedikitnya kau sudah pernah mendengar nama kami. Setelah merandek sejenak, lalu ia menyambung sambil menunjuk laki-laki berbadan tinggi besar tadi, nah, biar aku memperkenalkan kami padamu. Ini adalah Pang Cupek K.O.U. Pang, gerombolan harimau putih, tohtai giyap. Menyusul ia menunjuk laki-laki muka putih, dan ini ada Tih Yang Cu dari Ang Eng H.W.E., Perkumpulan Bunga Merah, Kiong Peng Hoan. Laki-laki yang berwajah kekuning-kuningan seperti orang penyakitan itu tanpa diperkenalkan sudah bicara terlebih dulu, dan Loh Cu, Bapakmu, duduk tidak ganti nama, jalan tidak mengubah si, pertama bukan Pang Cu, kedua juga bukan Hiang Cu. Tapi, hehehehe, aku adalah begali yang membunuh orang tidak pernah berkedip. Loh Cu adalah The H.W.E. dari E.P.A.K.K. Tampaknya dia berpenyakitan, tapi suaranya ternyata nyaring seperti bunyi genta, dengan menyebut namanya. Sendiri ia mengira orang berkedok itu tentu akan gemetar ketakutan. Siapa duga orang berkedok itu tetap tenang-tenang saja seperti tidak pernah kenal nama begal besar itu. Malahan ujung mulurnya di balik kain kedok sutera itu tampak tersenyum menghina. Akhirnya laki-laki godek itu memperkenalkan dirinya sendiri, dan Chai Hai adalah Pang Cu Jing Leong Pang, gerombolan naga hijau, Kota Iseng. Dari ginkangmu yang tinggi tadi, ku kira kau juga bukan kaum keroco di dunia Kang Ou, sedikitnya nama kami berempat tentu sudah pernah kau dengar. Nah, di depan dewa tidak perlu berdusta. Sekarang silakan kau mengaku terus terang saja. Mendengar nama-nama dan kedudukan keempat orang itu, sampai kini Tio Kliu ikut terkejut. Kiranya Jing Leong Pang dan Pek Kau Upang yang disebut itu adalah gerombolan-gerombolan terkenal di Kang Ou, sedangkan Ang Eng Hwe adalah suatu organisasi gelap yang sama kuatnya dengan Liu Kha Pang, Pok, pemimpin Ang Eng Hwe bernama Kong Sun Hong, di bawahnya ada delapan Hyang Chu, Hulu Balang, yang semuanya memiliki kepandayan tinggi. Dan Kiong Peng Hoan yang berwajah putih bersih tanpa jenggot itu adalah kepala dari kedelapan Hyang Chu itu. Mengenai bandit besar The Hyang Chu yang berwajah penyakitan itu, memang seorang penjahat yang membunuh orang seperti memotong sayur sesuai dengan pengakuannya sendiri. Baru beberapa hari yang lalu Kim Tio Kliu mendengar nama-nama mereka itu dari Tan Tian I. Rupanya Tian I menganggap Tio Kliu baru datang di daratan dan belum paham seluk-beluk dunia Kang Ou umumnya, maka secara luas dia menceritakan segala sesuatunya termasuk jago-jago dari kalangan Hek Chu dan pemimpin-pemimpin gerombolan yang terkenal pada masa itu. Anehnya, biarpun keempat gembong itu sudah memberitahukan nama mereka, toh orang berkedok itu masih tetap diam saja, paling-paling cuma manggut-manggut pelahan saja secara acuh-ta'acuh. Sudah tentu sikap angkunya ini sangat menyakitkan hati keempat orang pertama. Dengan gusar The Hyang Chu lantas memaki, anak kurang ajar. Buat apa koto aku banyak bicara lagi dengan dia? Bekuk dia dan geledah saja badannya. Sebenarnya orang berkedok itu bukan sengaja ingin bersikap angkuh dan tidak mau bicara, soalnya ia pun khawatir di mana ia membuka suara, seketika rahasianya akan terbongkar. Sebab orang berkedok itu bukan cuma mendengar nama mereka, bahkan kenal dengan mereka. Jadi di dalam hati sebenarnya orang berkedok itu pun sangat gelalisah meski sikapnya tetap angkuh, diam-diam ia mencari jalan untuk meloloskan diri. Ia tahu keempat orang itu adalah lawan-lawan tangguh, namun dalam keadaan kepepet, di depan terhadang, dari belakang ada pengejar, mau tak mau ia terpaksa harus turun tangan lebih dulu. Begitulah maka pada waktu The Hyeong Tu selesai bicara, tiba-tiba pandangannya menjadi silau, sinar perak berkelebat. Cambuk beruntir benang perak orang berkedok itu menyabet ke arahnya. Kontan The Hyeong Chu mengerang kesakitan, kiranya punggungnya telah termakan. Sekalipun dia memiliki ilmu Kim Jong Tok yang kebal, tapi cambukan itu benar-benar tidak ringan, sehingga kain bajunya robe, namun kulitnya tidak sampai lecat, hanya sejalur bekas cambukan itu tertinggal di punggungnya. Dengan geram The Hyeong Tu lantas balas menghantam decengan kedua telapak tangan. Namun orang berkedok itu seng, gesit, sekali cambuknya disendai, kembali ia menyabet pulai marah kota Ising. Yang digunakan adalah gerakan Sok Ai. Pian Hoat, ilmu cambuk pengunci leher, jika leher kota Ising sampai terlilit oleh cambuknya pasti akan mati tercekik. Kota Ising memakai senjata longgepang, Toya bergigi serigala yang panjangnya hampir 2 meter. Serangan mendadak tadi tidak membuatnya gugup, ia hanya berjongkok ke bawah jberbareng Toyanya ditegakannya. Dalam keadaan demikian jika cambuk orang berkedok tetap menyambar tiba, maka yang akan terlilit adalah Toya yang penuh bergigi itu. Di bawah keroyokan empat jagoan sudah tentu orang berkedok itu tidak mau mengadu jiwa dengan mereka. Ser, dengan cepat cambuknya berganti arah, yang diserang mendadak sekarang adalah Kiong Penghoan, jago dari Angeng Hwe. Hampir pada saat yang sama terdengarlah suara gemuruh kiranya pukulan The Young Tu tadi menghantam roboh sebatang pohon cemara. Nyata yang dialatih adalah sebangsa Tiat Sahciang, pukulan pasir besi, yang lihai. Namun sambaran cambuk orang berkedok kepada Kiong Penghoan itu pun tak kalah lihainya, belati tajam di ujung cambuk juga sudah menjulur keluar dan mengincar tenggorokat Kiong Penghoan. Bagus seru Kiong Penghoan sambil tersenyum. Berabareng sinar pedang pun berkelebat, pada saat yang sangat tepai terdengarlah suara ering sekali, tahu-tahu belati di ujung cambuk orang berkedok itu mengkeret kembali. Kiranya pedang Kiong Penghoan itu mengincar dengan tepat belati lawan terus ditabaskan. Jika belati itu sampai tertebas tentu akan patah. Karena itu lekas orang berkedok itu menekan pesawat cambuknya sehingga belati kecil itu mengkeret ke dalam. Setelah berhasil dengan langkah pertama, segera Kiong Penghoan mendesak maju, pedangnya terus memotong mengifkuti tepi cambuk lawan, maksudnya hendak memaksa orang berkedok tidak sempat ganti serangan, tapi lebih dulu harus menyelamatkan jari tangan yang menggenggam cambuk itu. Diam-diam Kim Tio Kliw memuji, pikirnya, meski Kiong Penghoan itu cuma seorang Hiang Chu, tapi jauh lebih liai daripada seorang Pang Chu Jing Leong Pang. Ilmu pedangnya itu benar-benar sangat ganas dan cukup untuk menandingi Toat Beng Kiam Hoat yang tersohor dari Butong Pei. Dalam pada itu orang berkedok tahu-tahu sudah mengitar ke samping untuk menghindarkan pedang Kiong Penghoan tadi, gerakan dan permainan cambuknya ternyata sama-sama indah sekali. Diam-diam Kim Tio Kliw memuji pula dan mengakui kepandaian orang berkedok dalam hal mematahkan serangan lawan itu, andaikan dirinya juga belum tentu dapat mengelahkan diri dengan care sedemikian bagus. Sementara itu dengan cepat luar biasa orang berkedok ber-anti-sasaran lagi, cambuknya menyabet ke arah Tohtai Giap, Pang Chu Pek K.O.U. Pang. Tohtai Giap memakai senjata sepasang gaatan yang sangat berguna untuk mengunci dan merampas penjata golok atau pedang lawan. Tapi cambuk perak yang digunakan orang berkedok itu cuma sebesar jari, gerakannya cepat van lincah pula, maka sekali mengacip dengan gaatannya, terdata Tohtai Giap tidak berhasil mengunci senjata lawan. Malahan mendadak terdengar suara blok, berbalik cambuk lawan utepat menyabet di punggungnya. Tohtai Giap memakai baju rangkap tebal, hanya baju luar saja yang robek, tapi tidak sampai terluka. Namun begitu sebagai orang Pang Chu, bilakah Tohtai Giap pernah mengalami kecundang seperti ini? Keruan ia berjingkrak murka dan berteriak, Teka otoako marilah kita binasakan bangsa cilik ini, peduli dia pembawa hiantiat atau tidak, mampuskan dia dulu urusan belakang. Kota Ising adalah suheng Tohtai Giap, sejak tamat dari perguruan, mereka berdua mengepalai dua gerombolan yang berpengaruh di dunia Kangou. Namun Kota Ising lebih sabai daripada Tohtai Giap, dengan tersenyum ia menjawab, Jangan terburu napsu, toh hianti, bocah ini takkan mampu lolos. Lebih baik kita tangkap dia hidup-hidup untuk ditanyai keterangan es perlunya. Walaupun berkata demikian, tapi mengingat kedua kawaf jenya dalam sekejap saja sudah kena cambuk lawan, mau tak mau Kota Ising Radha Giuri dan ragu-ragu juga. Segera ia ganti siasat, mereka mengepung dan maju mundur bergantian, tidak berani terlalu mendekat lagi. Sebabnya cambuk orang berkedok itu dapat mengambil keuntungan, pertama-tama adalah berkat gerak-geriknya yang lincah dan gesit, permainan cambuknya memang indah. Kedua adalah lantaran serangannya mendadak dan tak tersangka oleh lawan, sebab itulah ia mampu menyerang keempat pengeroyuknya secara berturut-turut dan masih memperoleh keuntungan. Namun begitu juga terbatas demikian saja keuntungan yang dia peroleh, untuk mengalahkan keempat lawan sudah tentu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau bicara kepandayan sejati melulu Kiong Penghoan saja mungkin masih di atasnya. Seperti tadi waktu dia menyerang, Kiong Penghoan hampir saja yang kecundang. Begitulah dengan Kiong Penghoan mengepung serta bertempur dengan hati-hati dan sabar, pelahan iahan keempat orang itu mempersempit lingkaran kepungan mereka, dengan demikian orang berkedok itu menjadi semakin payah, gintangnya semakin sukar dikembangkan.